Tusuk kundai pusaka jilid 17 tamat. Tetapi sekiat sendiri juga gentar. Memang tiat molek selalu mundur, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk balas menyerang. Serangan gencar dari sekiat seperti membentur tembok yang tak kelihatan dan tak mungkin diterobos. Rencana sekiat sebenarnya hanya akan bertahan saja. Ini untuk mengulur waktu hingga pamannya datang. Tetapi ia rubah rencananya itu setelah melihat tiat molek memberi pengobatan luwekang pada Tian Goan Xiu tadi. Ia berganti dengan siasat menyerang secara kilat. Memang setelah bertempur tiga jurus, sekiat dapatkan tenaga lawan berkurang sekali. Tetapi masih memiliki tenaga pertahanan yang kuat. Dengan begitu siasatnya menyerang kilat, sukar terlaksana. Tapi sekiat sudah terlanjur bergerak menyerang, dia sendiri tak tahu bagaimana nanti jadinya. Kalau pertempuran berjalan lama, dikuatirkan tenaga tiat molek akan pulih. Ini berarti kekalahan baginya, sekiat. Maka ia tak mempunyai pilihan lagi kecuali melanjutkan siasatnya menyerang secara kilat. Sekiat mainkan pedangnya dengan gencar. Tiat molek selalu main mundur saja. Setiap kali mundur, ia dapat mengurangi kekuatan menyerang dari lawan. Tapi karena sekiat masih muda, tenaganya pun tak lekas habis. Oleh karena itu semua hadirin, kecuali ayah mertua tiat molek, sama merasa cemas. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya pemunduran tiat molek mempunyai arti. Makin lama sekiat makin ganas. Jurus-jurus serangannya makin menghebat. Dan tiat molek hanya mainkan goloknya dalam ilmu golok warisan keluarganya. Sekiat tampak sebagai pihak penyerang tetapi anehnya serangannya yang bagaimana aneh tetap kena ditangkis golok tiat molek. Hadirin yang berada di lapangan situ, kecuali Han Soan, ayah mertua tiat molek, yang berilmu tinggi hanya Tian Goan Siu. Setelah tersadar, ia tak mau pulang mengobati lukanya tetapi tetap berada di situ untuk menyaksikan pertandingan. Ia menghela nafas, aku telah belajar 17 macam ilmu pedang, tapi baru sekarang ku ketahui kalau kesemuanya itu hanya ilmu picisan. Luar biasa sekali ilmu pedang sekiat itu, namun tak mampu menandingi ketenangan tiat molek. Untuk mencapai keistimewaan, asal orang mempunyai otak cerdas tentu dapat. Tapi untuk mencapai ketenangan, orang harus berlatih dengan tekun. Ketenangan dan kemahiran jauh lebih unggul dari kedasyatan. Pada saat Tian Goan Siu membuat penilaian begitu, tiat molek sudah mundur lagi sampai 7-8 langkah. Tampaknya ia terkurung sinar pedang sekiat. Keadaannya makin buruk. Malah Hong Yan Iq sudah menyatakan kekhawatirannya kepada suaminya, Goan Siu, dikhawatirkan tiat to aku akan kehabisan tenaga dan tak mampu mempertahankan kemenangannya. Memang Goan Siu mengetahui bahwa ketenangan tiat molek itu pasti dapat mengatasi lawan. Tapi ia tak mengerti tentang keindahan-keindahan yang tersembunyi dalam permainan tiat molek itu. Apa yang dikatakan istrinya, sesuai dengan perasaannya. Selaka, kalau tiat molek sampai kalah, akulah yang menjadi gara-garanya, ia mengeluh dalam hati namun tak diutarakan pada istrinya. Ia tetap memperhatikan jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Han Cihun, istri tiat molek, pun berada di situ. Mendengar pembicaraan Tian Goan Siu. Suami istri itu, ia pun merasa cemas. Waktu ia hendak menanyakan pendapat ayahnya, tampak saat itu Han Soan menyungging senyuman. Eh, molek mundur terus-terusan, mengapa ayah malah gembira ia heran. Baru saja ia berpikir begitu, di sana sekiat kiblatkan pedangnya dengan istimewa. Menyabat ke kiri dengan jurus Ban Li Hui Soang, memapas ke kanan dengan jurus Cian Sam Lok Yap. Berat, lengan baju tiat molek kena terpapas rompal. Ayah, belum Han Cihun melanjutkan kata-katanya, ayahnya, Han Soan, sudah menukas tertawa, serangan sekiat sudah tamat. Lihatlah, sekarang tiat molek berganti giliran yang menyerang. Han Cihun menengok ke muka. Ah, kiranya benar. Tiat molek kini merubah pertempuran dari bertahan menjadi penyerang. Meskipun belum dapat memaksa lawan mundur, tapi kini, posisinya sudah kokoh. Kiranya setelah bertempur puluhan jurus itu, tenaga tiat molek sudah hampir pulih dan melebih tenaga lawan. Sekiat, mengaku kalah sajalah, seru tiat molek dengan nada berat. Sebenarnya sukar bagi seorang kochiu untuk mengalah. Seperti tempo dalam pertandingan rapat pemilihan Bengcu yang pertama dulu, karena mengalah itu tiat molek hampir saja terluka sendiri. Itu saja ilmu pedang sekiat tak begitu ganas seperti sekarang. Tidak demikian dengan keadaan sekarang. Kalau tiat molek mengalah, sekiat tentu tak mau memberi ampun. Oleh karena itu tiat molek mencari jalan, mengalahkan sekiat tanpa melukainya. Itulah sebabnya ia menyerukan orang supaya menyerah saja. Dalam keadaan ditentang masa dan dibaliki muka oleh kawan, sekiat sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Persetan dengan anjuran tiat molek. Ia mendengus, menggunai kesempatan selagi tiat molek bicara, ia lancarkan tiga buah serangan berturut-turut. Hari sudah begini tinggi, mengapa Paman belum kelihatan? Sekalipun dalam babak kedua ini. Aku kalah, tapi nanti dalam babak terakhir Paman tentu menang. Dengan begitu kedudukan Bengcu tetap dapat kupertahankan, pikirnya. Adalah karena masih mengandung cita-cita itu maka serangan yang dilancarkan sekiat itu selalu ganas. Serangan berantai tiga kali itu, luar biasa hebatnya. Yang diarah selalu jalan darah-jalan darah maut. Tiat molek menghela nafas, ujarnya, untung celaka, diri sendiri yang membuat. Baik, karena kau berkeras hendak menentang kehendak para saudara-saudara Loklim dan tetap mau mengangkangi kedudukan Bengcu, terpaksa aku bertindak. Dalam sehela nafas, sekiat sudah melancarkan 49 jurus. Namun tiat molek tegak kokoh laksana gunung. Ia tetap tenang untuk menangkis setiap serangan. Waktu mengakhiri jurusnya, ketika sekiat mau berganti jurus lagi, tiba-tiba tiat molek bersuit nyaring. Pedang diputar sebagai menggolok. Dia keluarkan ilmu pedang ciptaannya sendiri. Dahulu di lapangan kota raja, ia gunakan ilmu pedang itu untuk membunuh Yoboklo. Jika bukan kau akulah yang mati bentak sekiat dengan nada dalam. Tapi diam-diam, ia mengeluh mengapa pamannya tak muncul juga. Ia pun lantas keluarkan ilmu bertempur secara gerilia, yakni ilmu permainan yang sudah disiapkan untuk menghadapi tiat molek. Dengan permainan itu ia mengharap dapat mengulur waktu. Tapi pun ia mempunyai harapan juga supaya menang. Tetapi ternyata ilmu pedang ciptaan tiat molek itu, luar biasa kerasnya. Betapa aneh jurus-jurus permainan sekiat, namun sia-sia saja. Tidak setitik lubang yang bagaimana kecilnya pun terdapat dalam permainan tiat molek. Selagi pertempuran berlangsung seru, sekonyong-konyong anak buah sekiat berteriak gempar. Tochu datang. Tiat molek yang selalu pasang metu dan telinga, pun mengetahui juga kedatangan Bojong Long bersama-sama Gong Gong Ji, Shin Chikoh dan Mokialo Jin. Dia terkesiap kaget-kaget girang. Memang yang paling menjadikan perhatiannya ialah tentang Bojong Long yang hilaf pikiran itu. Jika tokoh itu berkeras kepala, tentu akan terjadi pertempuran darah besar-besaran. Dan Gong Gong Ji serta Shin Chikoh yang berangasan itu pun menjadi pemikirannya juga. Bahwa sekarang Bojong Long datang bersama-sama Gong Gong Ji dan kawan-kawan, sungguh tak terduga-duga oleh tiat molek. Menilik gelagatnya, mereka sudah menghapus permusuhan, pikirnya. Dugaan tiat molek. Itu sebagian memang tepat. Benar mereka kini sudah bersahabat setelah mengalami pertempuran mati-matian. Ko Chiu kalau sedang bertempur, tak boleh bercabang pikiran. Girang dengan kedatangan Bojong Long beramai-ramai yang tentu dapat mendamaikan urusan itu, penjagaan tiat molek. Terhadap serangan Sekiat pun agak kendor. Sebaliknya Sekiat menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan tiba-tiba. Pedangnya menusuk dada. Serangan itu merupakan serangan dekat di mana kedua pihak tentu sama-sama terluka. Tiat molek miringkan tubuh menghindar tapi tak urung pundaknya termakan pedang. Masih gerakan Sekiat itu belum selesai. Ujung pedang diputar mengarah tenggorokan orang. Dalam saat-saat jiwanya terancam itu, tiat molek terpaksa mengeluarkan jurus istimewa untuk menyelamatkan jiwanya. Sekali ayunkan pedangnya, ia menabas pedang Sekiat. Tiat tai hiap, harap memberi kemurahan terdengar Bojong Long berteriak tertahan. Terang, pedang Sekiat kutung menjadi dua terbabat pedang tiat molek. Masih gerakan tiat molek itu meluncur terus. Seketika Sekiat rasakan kulit kepalanya dingin dan diam-diam menjeritlah ia, habis jiwaku sekarang. Tapi begitu angin dingin menyambar mukanya, ia tak merasa apa lagi. Ketika memandang kemuka ternyata tiat molek sudah berada beberapa langkah di sebelah sana, sedang menyarungkan pedangnya. Tiat molek sekali-kali bukan karena mendengar seruan Bojong Long tadi, tetapi memang ia tak bermaksud untuk mengambil jiwa Sekiat. Maka dengan tepat sekali ia mengakhiri serangannya tanpa menyentuh selembar rambut orang. Karena kalau mendengar seruan Bojong Long itu baru menarik pedang, tentu sudah kasib. Baik Sekiat maupun tiat molek sama-sama memakai pedang biasa. Tetapi setelah terluka tiat molek masih dapat mengutungkan pedang Sekiat, menunjukkan betapa lihai tenaganya. Entah berapa kali lebih hunggul dari lawan. Pertandingan itu terang dimenangkan tiat molek. Kekalahan yang diderita Sekiat betul-betul meludaskan mukanya. Tapi diam-diam ia masih bergirang karena pamannya datang. Saat itu tampak Bojong Long menghampiri. Sekiat hendak bicara tapi didahului pamannya, anak Jahanam, Sampai saat ini apa kau masih tak mau mengaku kalah? Karena lukanya belum sembuh sama sekali, nada suara Bojong Long tak begitu nyaring. Tapi dalam pendengaran Sekiat, hal itu seperti halilintar menyambar. Satu-satunya tiang yang diandalkan ternyata suruh dia mengaku kalah. Paman, apakah tamu masih ia tak percaya akan pendengarannya? Wajah Bojong Long membeku, mulutnya mendengus, ku suruh kau minta maaf kepada sekalian orang gagah di sini dan terus ikut aku pulang. Sejak saat ini, kau tak boleh datang ke Tionggoan lagi. Kejut Sekiat bukan alang kepalang, serunya, paman, kepandayanmu tiada yang melawan, mengapa gampang-gampang menyerah kalah? Semua gerak-gerikmu telah ku ketahui semua. Jangan harap dapat mengelabungi aku lagi, jangan pula coba memprovokasi aku. Di dunia ini yang mempunyai moral baiklah yang dipuja. Sekali-kali jangan banggakan kepandayan tinggi hendak menundukkan orang. Tentang ilmu kepandayan, sucau kita cek sikah entah berapa puluh kali lebih tinggi dari kita, tetapi toh ia tak menentang li si bin yang sudah diterima rakyat. Itulah baru perbuatan yang mulia dan perwira. Memang aku bersalah mengutus kau ke Tionggoan. Ini karena aku kelewat memandang rendah pada golongan kaum gagah di negeri ini. Litong memang berhak menjadi raja, tapi tidak orang. Seperti kau. Berbicara tentang ilmu kepandayan, kemuliaan hati, coba kau tanya pada dirimu sendiri apakah kau mampu menandingi Tiat Tai Hiap? Turutlah perintahku, lekas minta maaf pada sekalian. Orang gagah di sini. Sewaktu mengucapkan kata-katanya itu, beberapa kali Bo Jong Long harus berbatuk. Taulah. Sekiat kalau pamannya itu terluka dalam yang parah. Sekarang ludaslah semua harapan Sekiat. Batinnya mengeluh, sedang paman sendiri juga memaksa aku harus minta maaf. Ah, Tuhan yang maha murah. Kiranya hanya Tio Ing seorang yang tahu tentang isi hatiku. Tiba-tiba terdengar lari kuda mendatangi. Yang datangi alah dayang pelayan Tio Ing. Buru-buru Sekiat menanyakan keterangan tentang Tio Ing. Dengan terbata-bata budak itu menjawab, nyonya telah merampas kudaku. Kukira ia sudah datang kemari, yang kunaiki ini kuda orang lain. Lekas cari, lekas cari sana. Baru Sekiat gugup menyuruh Bo Jong itu, kembali seorang dayang Tio Ing muncul. Dayang itu terus berseru, tak usah mencari, aku sudah tahu di mana nyonya. Sekiat buru-buru mendesak Bo Jong itu supaya menerangkan tapi Bo Jong itu mengatakan tak leluasa mengatakan di situ. Ia minta Sekiat masuk ke dalam kemah. Bilang sekarang, dengar tidak bentak Sekiat dengan murka. Saat itu pikiran Sekiat sudah kalut. Dia seperti orang kalap. Keadaanku toh sudah begini, aku tak peduli segala berita buruk, pikirnya. Karena ketakutan, Bo Jong itu terpaksa bilang. Aku tadi bertemu dengan nyonya. Ia, ia naik kuda bersama Tuan Heksya, melarikan diri. Apa? Ia melarikan diri dengan Heksya Sekiat menjerit. Ia yang sudah siap menerima. Kabar buruk toh terkejut sekali mendengar keterangan itu. Lebih kaget kalau andai kata menerima kabar Tiau Ing meninggal. Silih berganti ia mendapat kegoncangan hati. Dan rupanya berita tentang larinya Tiau Ing itu merupakan pukulan yang maha berat. Seketika ia seperti kehilangan semangat. Juga sekalian orang terkejut dengar berita itu. Lebih-lebih yak BWE. Hanya kalau Sekiat menerimanya dengan rasa putus asa, yak BWE dengan perasaan cemas. Ia menjerit dan tubuhnya terhuyung-huyung. Untung Innio dan Bihu cepat memapahnya. Heksya, mengapa dia, dia? Jangan mencuriga Heksya, tentulah ia, tentu kata Innio. Ku tahu, tentu perbuatan siluman perempuan itu. Ah, entah dia diberi obat penyesat pikiran apa kata yak BWE. Ia tidak percaya bahwa Heksya dapat dikalahkan Tiau Ing, kecuali dengan diberi minum obat pemunah tenaga. Karena hadirin gempar dengan berita itu sampai-sampai diri Sekiat tak mendapat perhatian. Sekiat, bagus sekali istri yang kau ambil itu. Hektometer, seorang istri demikian tak usah kau pedulikan lagi. Selesaikanlah urusanmu di sini, baru kita nanti membuat pembersihan, kata Bo Jong Long berkata dengan hati pedih. Benak Sekiat kosong melompong. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Kegeparan hadirin dan kata-kata pamannya tadi, tak didengarnya lagi. Bo Sekiat, urusan busuk perempuanmu itu, uruslah sendiri. Itu tak ada sangkut pautnya. Dengan kami. Sekarang semua saudara menanti sepatah perkataanmu. Apakah kau masih punya muka menjadi bengju lagi? Kau mau mengaturkan maaf atau tidak? Tiba-tiba Shin Tian Hiong berseru. Perlahan-lahan Sekiat berjalan ke tengah lapangan. Dalam hatinya ia tertawa pahit, seutas benang mengikat dua ekor semut. Melihat akhirnya aku bangkrut, ia lantas minggat dengan lain lelaki. Langkah Sekiat itu diikuti metu segenap hadirin. Mereka kira Sekiat tentu akan mengakui kesalahan. Tiba-tiba Sekiat berhenti. Di sebelah tempat ia berhenti tampak Inyo berdiri di samping Bikhu. Kedua anak muda itu tengah berbisik-bisik dengan mesanya. Hati Sekiat seperti diiris sembilu. Jika tempoh hari aku tak salah langkah, bukan tak aku dengan Inyo merupakan pasangan yang ideal dalam dunia persilatan. Hektometer, aku yang memperalat Tiawing atau Tiawing yang memperalat diriku? Saat ini mungkin sudah tak ada tempat bagiku di dalam hati Inyo. Hatinya sudah terisi. Bikhu, keluhnya dalam batin. Ia coba memandang lekat tapi Inyo dan Bikhu makin merapatkan diri. Sekonyong-konyong berserulah ia dengan keras, set yang ku jalankan ternyata salah. Satu set salah, semua-semuanya wancur. Apalagi yang ku harap ia cabut pedang dan ditusukan sekuat-kuatnya ke dadanya sendiri. Kejadian itu sungguh tak tersangka-sangka. Bojonglong terbeliak kaget, tapi tak keburu menjegah. Paling-paling ia hanya menghampiri, menutup dah Sekiat supaya berhenti. Tapi untuk menyelamatkan jiwa keponakannya itu terang tak mungkin. Pedang telah masuk separuh ke dalam dadanya. Memang kalau menimbang kesalahannya, Sekiat pantas menerima hukuman itu. Tapi biar bagaimana, ikatan batin antara paman dengan keponakan itu masih ada. Bojonglong sedih sekali. Sejak kecil anak ini sudah ditinggal ayah bundanya, untung ia berotak cerdas dan berbakat bagus. Ah, tak nyana ia harus mengakhiri hidupnya secara begini rupa. Kesemuanya itu karena aku tak mampu mendidiknya dengan sempurna, batinnya berkata sendiri. Dengan menelan air matanya, Bojonglong membisiki ke dekat pelinga Sekiat, apa pesanmu? Adalah karena ditutup oleh pamannya itu, Sekiat masih dapat bertahan hidup untuk beberapa saat. Ia gunakan saat-saat terakhir itu untuk meninggalkan pesan, begitu anak itu lahir, ambillah anaknya, buang ibunya, paman, kau, aduh, aku merasa sakit sekali, I, tolonglah paman mem. Baik, nak, aku tahu maksudmu. Berangkatlah dengan tenang, sekali menutup jalan darah kematiannya, Bojonglong mencabut pedang di dadanya dan seketika itu melayanglah harwah Sekiat. Bojonglong menyekair matanya, kemudian perintahkan anak buahnya supaya jenazah Sekiat diperabukan. Abunya supaya dibawa pulang ke Ho Song Tu. Pun mengingat persahabatannya di masa lampau, Tiat Molek turut berduka dengan kejadian itu. Tapi tak tahu ia bagaimana hendak menghibur kedukaan Bojonglong. Saat itu muncul dua pengawal baju kuning ke tengah lapangan. Mereka ialah pengawal yang ditugaskan Bojonglong untuk membawa Heksia dan Pingguan. Mereka terkesiap kaget demi melihat kawan-kawannya tengah menggotong jenazah Sekiat. Mengapa kalian tak mengindahkan perintahku? Mana Heksia tegur Bojonglong dengan nada berat. Nyonya muda mengatakan kalau ia disuruh Tochu membawa kedua tawanan itu. Kami tak tahu kalau nyonya membohong, kata kedua pengawal itu. Ku beri waktu kalian dalam tiga tahun harus menemukan nyonya muda. Jika ia sudah melahirkan anak, bawalah anak itu saja, tak usah pedulikan nyonya muda lagi. Biar suhunya yang memberi hukuman padanya. Kedua pengawal itu heran. Tapi mereka tak berani membantah. Bojonglong bersuit rawan. Kepada ke-42 kepala pulau ia berseru tandas, Kamu sekalian harus ikut aku pulang dan sejak ini tak boleh datang ke Tionggoan lagi. Tiat Molek dan Gonggong Ji menghampiri untuk mengantar keberangkatan pemimpin Housong Tu itu. Kata Tiat Molek, Bolo Chiam Pua, aku sungguh menyesal sekali. Tiat Tai Hiap, kau sudah melakukan segala apa yang kau dapat lakukan terhadap Sekiat. Aku merasa beruntung mempunyai seorang sahabat seperti kau. Tapi sejak saat ini mungkin aku takkan menginjak tanah Tionggoan lagi. Gonggong Ji maafkan. Arak kegirangan kalian berdua, terpaksa aku tak dapat turut minum. Bojonglong berlalu, ke-42 kepala pulau itu pun mengikuti. Hasil dari rapat besar kaum Lok Lim hari itu sungguh tak dinyana-nyana. Sudah dapat dipastikan bahwa Tiat Molek bakal diangkat menjadi Bengcu yang baru. Anehnya sampai saat itu Hiksia belum kelihatan muncul. Sudah tentu sekalian orang merasa gelisah. Hai, bukan tah itu Pingguan? Dia sudah datang tiba-tiba Goan Siu berseru. Pingguan memang berjalan ke lapangan. Pakainya compang-camping, badannya luka-luka dan jalannya sempuyongan. Tiat Molek tergopoh-gopoh membawanya ke dalam kemah dan mengobati lukanya. Lukaku ini tak mengapa. Yang penting kejarlah lekas siluman perempuan itu. Ia melarikan Hiksia kata Pingguan. Walaupun ia dan Hiksia sama-sama ditutup jalan darahnya oleh Bojonglong, tapi caranya mengerjakan pun berbeda. Untuk Hiksia yang luwekangnya lebih tinggi, Bojonglong gunakan cara menutup Ciong Ciu Huat, tutukan berat. Kalau digunakan terhadap orang yang luwekangnya lemah, Ciong Ciu Huat itu akan mengakibatkan luka berat. Sebenarnya luwekang Pingguan berimbang dengan Hiksia. Tetapi Bojonglong belum pernah mengetahui kepandainya. Dan memang Bojonglong pun tak bermaksud mencelakai kedua anak muda itu. Kuatir Pingguan tak kuat menahan, Bojonglong hanya gunakan ilmu tutukan biasa. Waktu diseret sampai ke kaki puncak Tiat Li Hang oleh kedua pengawal baju kuning, sebenarnya Pingguan sudah dapat membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Rupanya si pengawal yang memanggulnya, tinggi kepandainya. Mendengar jalannya napas Pingguan berbeda, pengawal itu lantas meletakkan tubuh Pingguan untuk diperiksannya. Tapi sekonyong-konyong Pingguan menggembur keras. Tali yang mengikat kaki tangannya putus. Ia gunakan ilmu Gong Ciu Ji Poh Jin untuk melawan si pengawal. Sepuluh jurus. Kemudian, Pingguan rasakan peredaran darahnya tambah enak, tenaganya sudah pulih 5-6 bagian. Ia desak lawannya mundur lalu hendak menyerang pengawal yang membawa Hiksya. Pengawal yang menawan Hiksya itu kelebahkan. Tahu kawannya tak mampu melawan Pingguan, ia pun hendak letakkan angkutannya, Hiksya, untuk membantu seng kawan. Tapi pikirannya maju mundur. Kalau meletakkan tawanannya kuatir dirampas seorang. Namun tidak meletakkan, ia tentu tak leluasa bertempur dengan lawan. Selagi Pingguan mendesak kedua pengawal dan sudah akan berhasil membebaskan Hiksya, tiba-tiba terdengar derap kuda mendatangi. Yang datang ialah Tiao Ying. Melihat Hiksya tak dapat berkutik, tahulah Tiao Ying bahwa anak muda itu tentu ditutup dengan Ciong Ciu Hawat oleh Bojong Long. Ia girang sekali dan buru-buru minta supaya Hiksya diserahkan padanya. Tetapi seperti yang dikatakan di atas, pengawal baju kuning dari Hwusong Ciu hanya menurut perintah dari Bojong Long saja. Sekalipun Tiao Ying yang meminta, tetap mereka tak lekas-lekas menyerahkan. Tanyanya, apakah Nyonya muda sudah mendapat izin dari Bojong Ciu? Pingguan mempercepat serangannya. Brett, lengan baju pengawal itu kenal di babatnya. Untung karena khawatir melukai Hiksya, Pingguan tak mau turunkan serangan keras. Coba tidak. Dada pengawal itu tentu sudah terbelah. Tapi adalah karena harus bertempur dengan hati-hati itu, Pingguan tak berhasil merampas Hiksya. Sudah tentu paman yang menyuruh aku membawa orang itu. Kau berani banyak tanya lagi? Apakah aku tak menganggap aku sebagainya nyonya tuanmu Tiao Ying pura-pura marah besar? Pertama, karena tak berani menyangka kalau Tiao Ying berbohong. Kedua, karena rangsangan Pingguan, terpaksa ia serahkan Hiksya pada Tiao Ying. Baik, sambutlah teriaknya seraya lemparkan tubuh Hiksya. Siluman perempuan, kau masih belum puas mencelakainya dan perat Tingguan dengan murka. Ia loncat menerjang tapi disambut dengan tabasan golok oleh Tiao Ying. Kedua pengawal itu pun lantas menyerang Pingguan. Hampir saja Pingguan termakan golok Tiao Ying. Pada waktu ia menghindar, Tiao Ying tertawa. Gelak-gelak seraya menyambuti tubuh Hiksya. Seperti mendapat pusaka berharga, Tiao Ying segera ke perak kodanya dan membawa kabur Hiksya. Karena Hiksya sudah tak berada di situ, Pingguan pun tak bernafsu lagi. Setelah mendesak mundur kedua pengawal baju kuning, ia pun lantas tinggalkan tempat itu. Cerita Pingguan itu menggelisahkan hati sekalian orang. Ketarat. Akulah yang bersalah karena terlalu memanjakan budak perempuan itu, kata Shin Chikoh. Karena tak dapat berkutik, Hiksya tentu tak dapat berbuat apa-apa di bawah menurut kemauan. Siluman wanita itu, yak bewe cemas. Ai, jangan khawatir, justru karena Hiksya tertutup jalan darahnya, ia tentu tak kena apa-apa, ini mau tertawa. Sebenarnya yang dikhawatirkan yak bewe ialah kalau tunangannya kena terpikat rayuan Tiao Ying. Karena isi hatinya ditebak Inio, tersipu-sipulah wajah yak bewe. Wigwat menyatakan bahwa harus lekas-lekas dilakukan pengejaran terhadap Tiao Ying. Setelah lukanya diobati, Pingguan menyatakan ikut dalam pengejaran itu. Akhirnya mereka berlima membagi diri dalam tiga jurusan. Wigwat dan Pingguan, karena kepandainya tinggi, masing-masing berjalan seorang diri. Sedang yak bewe, Inio dan Bikau satu jurusan. Begitulah mereka berangkat ke arah timur, selatan dan barat. Diceritakan setelah menawan Hiksya, Tiao Ying larikan kudanya secepat mungkin. Kudanya kuda pilihan hasil rampasan sekiat. Kekuatannya tak kalah dengan kuda pemberian cinsyang kepada tiap molek itu. Mendaki gunung melintasi sungai seperti di tanah datar saja. Luas haria gunung Hokusan itu di antara tahun lima ratusan li. Karena sehari penuh terus lari non-stop, maka menjelang mahgrib Tiao Ying sudah mencapai tiga ratus li. Dari situ memandang ke bawah, tampaklah padang datar di kaki gunung. Punya sayap sekalipun tak mungkin Piao Komu tiap molek mengejar kemari. Baiklah malam ini kita bermalam di dalam hutan Siong sini, besok pagi baru turun gunung, Tiao Ying. Tertawa seraya menjenjing Hiksya ke dalam hutan pohon Siong. Walaupun tak dapat berkutik, tapi pikiran Hiksya masih sadar. Diam-diam ia mengeluh membayangkan apa tindakan yang akan dilakukan Tiao Ying nanti. Di dalam hutan masih terdapat gundukan selju yang lum-lumer. Di tingkah cahaya rembulan, tampaklah seperti permadani putih bertebar di bumi. Tampak Tiao Ying kerutkan alis. Wajahnya yang tengah merenungkan sesuatu, memancarkan mimik seperti minta dikasihani. Hiksya meramkan matanya. Tak mau ia memandang wanita itu. Pikirnya, apa yang hendak dibicarakannya? Sayang seorang wanita yang secantik itu, mempunyai hati yang culas. Kedengaran Tiao Ying menghela nafas dan berkata seorang diri, Sekiat, bukannya aku bermaksud menghianatimu, tetapi kau harus mengerti dan memaafkan kegelisahan hatiku. Heran Hiksya dibuatnya. Nyata-nyata Tiao Ying masih merindukan suaminya. Tapi Sekiatoh sedang menghadapi saat-saat yang menentukan nasibnya. Mengapa bukannya mendampingi seng suami sebaliknya wanita itu menculiknya, Hiksya, ke tempat jauh? Terdengar derap kaki makin menjauh. Karena herannya Hiksya membuka mata. Ai, ternyata Tiao Ying pergi. Apa artinya ini? Apakah ia hendak berolol-olok padaku? Ia makin heran. Hiksya diam-diam salurkan lewekang untuk membuka jalan darahnya. Tetapi tutukan bojong. Long memang istimewa benar. Walaupun lewekang sudah dapat menyalur tetapi jalan darahnya yang tertutup masih tetap belum dapat terbuka. Sampai sekian lama Hiksya berusaha sekuat-kuatnya. Pada saat ia sudah hampir berhasil, tiba-tiba terdengar derap kaki menghampiri. Tiao Ying muncul dengan menjinjing sebuah kantong kulit. Ujung goloknya berhias dua ekor ayam hutan. Kiranya tadi ia pergi berburu. Sayang. Kalau jalan darahku belum terbuka ia tentu tak mau melepaskan. Diam-diam Hiksya menyumpai. Sehari penuh kau tak minum tak makan, tentu lapar. Minumlah dulu air ini, nanti ku panggangkan ayam hutan untuk makanmu, kata Tiao Ying dengan nada lembut. Dalam hati Hiksya menolak tapi karena jalan darahnya masih tertutup, terpaksa ia biarkan saja. Tiao Ying membuka kantong kulit yang ternyata berisi air jernih. Sekali memijat pipi Hiksya sehingga mulutnya ternganga, Tiao Ying lantas mencurahkan air itu ke dalam mulut si anak muda. Hiksya gelagapan. Darahnya merangsang keras dan terbukalah jalan darahnya yang tertutup itu. Cepat ia gunakan ginkang, lari menghampiri Uda. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba kepalanya terasa puyeng, kakinya lentuk dan napasnya terengah-engah. Tiao Ying cepat melesat datang. Sekali mendorong pelahan-lahan saja, rubuhlah Hiksya ke tanah. Beristirahatlah, kau sudah tak dapat bertenaga lagi, Tiao Ying tertawa. Hiksya kaget bercampur marah. Ia berusaha bangkit dan memaki, kau, kau siluman wanita. Hendak mengapakan diriku? Tiao Ying menekan pundak Hiksya dan terkulailah anak muda itu. Tidak apa-apa, aku hanya menaruh soh kutsan, obat pelunak tulang, dalam air tadi. Masih ingat tempoh hari kau pernah kutawan berkat bantuan soh kutsan. Tetapi kali ini aku berjanji tak gampang-gampang memberi obat penawarnya. Tiao Ying, mengapakah selalu hendak mencelakai diriku? Teriak Hiksya dengan murka. Suamiku mati di tanganmu. Apakah tak layak kau menerima sedikit siksaan dariku? Bagaimana kau tahu suamimu sudah mati? Toh sejak pagi-pagi kau sudah melarikan aku. Terang kau tak hadir dalam rapat itu. Terus terang ku beritahukan padamu bahwa pamannya sekiat itu sudah tak mau membantunya lagi, jawab Tiao Ying. Tapi toh belum pasti kalau suamimu tentu meninggal. Aku tahu bagaimana rencana Piao Kukutiat Molek. Dia hanya bermaksud supaya suamimu sadar akan kesalahannya. Sekali-kali tidak menghendaki jiwanya. Andai kata suamimu berkeras kepala, toh paling-paling hanya dicopot dari kedudukannya sebagai bengcu saja. Siapa bilang Tiat Piao Kau mau membunuh suamimu? Tiao Ying menghela nafas. Kau hanya tahu tentang rencana Piao Kumu tetapi tak tahu bagaimana watak suamiku. Sebagai seorang yang berhati tinggi mana dia mau menerima hinaan semacam itu. Ku rasa saat ini dia tentu sudah bunuh diri. Hi, hi, tahukah kau sekarang apa sebabnya kutawan kau kemari? Hiksia seram dengan nada tertawa Tiao Ying, mau apa kau? Apa mau membunuh aku sebagai balas dendam kematian suamimu tanyanya? Sahut Tiao Ying dingin, sekalipun sekiat tidak langsung mati di tanganmu, tapi sebagian besar kau lah yang menjadi gara-gara. Tetapi aku tak mau membunuhmu. Aku menginginkan supaya kau menemani aku. Bunuhlah aku saja teriak Hiksia seperti orang kalap. Tiao Ying memberi sebuah kicupan mati yang mengasih. Tertawalah ia, Hiksia, apakah kau kira karena teringat akan hubungan kita yang lampau, aku lantas tak sampai hati membunuhmu? Tidak. Aku menikah dengan sekiat dan aku pun berusaha untuk menjadi istrinya yang baik. Tindakanku sekarang ini, kesemuanya demi untuk kepentingan sekiat. Tak mengerti Hiksia kemana jatuhnya perkataan nona itu. Tapi diam-diam ia berjanji dalam hati, kalau Tiao Ying benar-benar berbuat untuk kepentingan suaminya, ia bersedia memaafkan wanita itu. Tapi ai sang si itikkat baik Tiao Ying. Apa maksudmu, aku masih belum mengerti tanyanya. Wajah Tiao Ying memerah, ujarnya, ya, aku terpaksa tak malu-malu lagi kepadamu. Di dalam perutku sekarang ini terisi anak sekiat yang baru berumur tiga bulan. Kutau kamu semua membenci diriku. Suhuku, Suhenmu, Tiatmolek, Hong Gituigwat dan kawan-kawanmu semua ingin membunuh aku. Tidak, jika mereka tahukah sedang mengandung tentu takkan membunuhmu, buru-buru Hiksia menyatakan. Tiao Ying tertawa-tawar, aku tak percaya pada siapa saja. Kau kira sepatah katamu tadi dapat menjamin jiwaku. Dan dengan begitu karena percaya pada ucapanmu aku lantas melepaskanmu. Tidak, bagiku satu-satunya jaminan untuk melindungi jiwaku ialah dengan menawan dirimu. Hiksia mengeluh dalam hati, karena wataknya ganas, ia tentu banyak curiga. Ia mengukur orang lain menurut ukuran hatinya sendiri. Untuk menyakinkan wanita ini, tentu akan makan waktu lama. Hiksia, tiba-tiba Tiao Ying berkata pula, aku terpaksa meminta pengorbananmu. Kau harus menemani aku. Kau tentu sudah bagaimana kelihayan obat Soh Kutsan itu. Jika tak mendapat obat penawarnya, dalam waktu sebulan kau akan mati secara pelahan. Tetapi dengan ikut padaku, setiap setengah bulan, akanku berimu separuh pil penawar agar jiwamu lebih panjang. Kau tak bisa gunakan ilmu silatmu lagi tapi kau masih tetap mempunyai tenaga untuk menemani barang kemana aku pergi. Kelak apabila anakku sudah berumur tiga tahun berlaru akanku berimu kebebasan penuh untuk pulang menemui tunanganmu nonasu. Kawan-kawanmu tentu tak berani membunuh aku. Hi, hi, jika mereka sampai berbuat yang tidak-tidak, kaulah yang akanku bunuh dulu. Ku berjanji setelah anakku berumur tiga tahun, kau tentu akanku sembuhkan. Pada waktu itu jika kau hendak membunuh aku karena mendendam atas perbuatanku itu, aku pun tak keberatan. Ah, tak usah kau berbuat begitu. Jika sekiat benar sudah mati, asalkan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, mengasuh anakmu dengan baik-baik sebagai seorang ibu yang bijaksana, mereka tentu takkan mendendam padamu, kata Hiksia. Bagus, jika kau masih simpati dan kasihan padaku. Ku minta kau lakukan sebuah hal bagiku. Apa? Selama dalam perjalanan kau harus menggunakan sebutan suami-istri padaku, kata Tio Ing. Kau gila teriak Hiksia. Hi, kau memang buta perasaan. Coba pikirlah. Seorang pria dan seorang wanita bersama. Sama dalam perjalanan. Terus terang saja aku tak dapat membiarkan kau berjalan terpisah jauh-jauh dariku. Di waktu bermalam di hotel, kita harus tinggal sekamar. Jika tidak memakai sebutan suami-istri, apakah tidak akan menimbulkan kecurigaan orang? Nyata hati Tio Ing gundah sekali. Memang benar rencana menawan Hiksia itu untuk menajmin keselamatan dirinya dan calon bayinya. Tetapi pun rasa cintanya terhadap Hiksia nyata belum padam. Bahwa mulutnya selalu menekankan kalau perbuatannya diperuntukkan kepentingan sekiat, itu hanya untuk menghilangkan kecurigaan Hiksia saja. Jangan, jangan. Bagaimanapun juga, aku tak mau berbahasa suami-istri dengan kau Hiksia merah mukanya. Sekonyong-konyong terdengar orang tertawa geli dan berseru, Nonasu, kalau budak itu tak mau menjadi suamimu, biarlah aku yang mewakili. Sebuah bayangan loncat dari atas pohon. Kepalanya lamcip, pipi tirus seperti monyet. Ai, kiranya Cheng Cheng Ji. Kunyuk tua, kau berani kurang ajar terhadap aku Tio Ing marah. Toh kau mencuri suami? Pura-pura atau suami sesungguhnya, aku bersedia melamar, sahut Cheng Cheng Ji. Begitulah manusia yang mengaku bersahabat baik dengan sekiat. Cis, tak tahu malu damprat Tio Ing. Cheng Cheng Ji, muka suhu telah kau lemuri kotoran. Mengapa kau berani menghina seorang wanita yang tengah hamil? Jika Toa Suheng tahu, pasti tidak akan mencabut tulamu, dan membeset kulitmu Hiksia turut memaki. Huh, jiwamu sekarang berada di tanganku, masih berani membacot sahut Cheng Cheng Ji. Hiksia tak berdaya. Sekali Cheng Cheng Ji menutup jalan darah pembisunya, ia pun tak dapat bersuara lagi. Sehabis itu Cheng Cheng Ji berpaling dan tertawa meringis, Nyonya boh, sia-sia saja kau paksa budak itu menjadi suamimu. Hektometer, hektometer, mengapa begitu jerip payah? Kau bukan wanita terhormat. Aku pun bukan lelaki baik. Setali tiga uang, cocok. Mengkal dan murkan sekali Tio Ing. Biarpun ia banyak akal, tapi pada saat itu ia belum dapat menemukan akal untuk menghadapi Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji terbahak-bahak, apakah karena budak itu berparas cakap dan aku jelek, kau lantas menampik aku? Jangan ngaco belu. Kutawan dia karena untuk barang tanggungan. Ah, Paman Cheng Cheng, peribahasa mengatakan, asal masih ada sinar matahari, kemudian hari tentu dapat bertemu lagi. Harap kau lepaskan tangan, siapa tahu kelak kemudian hari kita masih dapat bekerja sama, kata Tio Ing. Itulah baru pantas. Baiklah, sekarang kita bicara sungguh-sungguh. Aku tak menjadi suamimu, tak apa. Tetapi budak itu harus diserahkan padaku. Tio Ing terperanjat, apa? Kau mau membawanya? Kiranya kau juga menaruh minar padanya. Benar, memang ucapan budak itu benar. Aku memang takut ancaman Gong Gong Ji dan Shin Chi Koh, maka aku hendak mengambilnya sebagai barang tanggungan. Nanti dulu, Paman Cheng Cheng. Mari kita berunding lagi, buru-buru Tio Ing menyusuli kata. Kata. Berunding apa? Apakah suka pura-pura menajdi suami istri dengan aku? Tio Ing tak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya ia menawarkan untuk bersama-sama membawa Hiksia. Ia insyaf kepandainya kalah dengan Cheng Cheng Ji. Walaupun tak senang tetapi ia terpaksa gunakan siasat begitu. Atas pertanyaan Cheng Cheng Ji kemana rencana Tio Ing hendak membawa Hiksia nanti, Tio Ing mengatakan, Aku hendak mencari suhuku yang saptunya Hoan Gong Huat Su. Hoan Gong Huat Su adalah kepala biara Ogemi di Cenghai. Daulu waktu tentara Susu Bing berpangkalan di Cenghai, dia bersekutu dengan paderi itu. Hoan Gong Huat Su suka akan kecerdikan Tio Ing dan mengambilnya sebagai murid luar biasa. Yaitu tidak seperti hubungan guru dan murid pada umumnya. Walaupun ilmu silat Hoan Gong Huat Su tinggi, tapi karena Tio Ing masih kecil maka tidak diajari ilmu silat. Seluruh kepandainya didapat dari Shin Chi Koh. Sekalipun demikian Hoan Gong tetap sayang pada Tio Ing. Beberapa tahun yang lalu, ketika Su Tio Gi, kakak Tio Ing, hendak menggerakan pemberontakan lagi, Hoan Gong pernah datang menjenguk Tio Ing. Kala itu ketika Tio Ing menawan Hiksia hidup-hidup, pun dibantu oleh paderi itu. Ceng Ceng Ji pun kenal lama dengan Hoan Gong, tetapi hubungan mereka tak rapat. Ia girang dengan keterangan Tio Ing itu. Pikirnya, kini aku sedang keputusan jalan. Sebenarnya tujuanku hendak menggabung pada Leng Chiu Xiong Jin. Tetapi karena tempoh hari ia dikalahkan Shin Chi Koh, ia tentu tak mau menerima aku. Hoan Gong Huat Su lebih sakti, apalagi dia masih mempunyai beberapa Su Heng dan Su Tye yang tak kalah lihainya. Jika aku dapat meneduh dalam lindungannya, itulah yang paling tepat. Asal aku dapat menggenggam Hiksia, biar Tio Ing banyak musliat, tapi tak usah khawatir dapat mencelakai diriku. Dari air mukanya, Tio Ing tahu kalau Ceng Ceng Ji setuju. Diam-diam ia muak dengan tampang Eng Ceng Ji, namun ia tahankan hati. Ujarnya, Paman Ceng Ceng, kita bersama-sama mengamat-amati anak muda ini. Tetapi selama dalam perjalanan kau harus menurut sebuah perjanjianku. Waktu Ceng Ceng Ji menanyakan, Tio Ing menjawab, dalam perjalanan kita bertiga harus pura-pura satu keluarga. Terpaksa agak mencemohkan Paman Ceng Ceng sedikit. Ku minta kau menjadi seperti bujang kami. Ceng Ceng Ji memoncat kaget, apa? Aku disuruh jadi bujang? Mengapa tak jadi suami atau sekurang-kurangnya jadi ayah saja? Telah ku katakan aku tak mau bersandiwara menjadi suami istri denganmu. Kalau jadi ayah, ah, wajahmu terpaut jauh sekali. Cobalah berkaca, bagaimana bentuk wajahmu itu. Maka yang paling tepat, jadi bujang saja, kata Tio Ing. Ceng Ceng Ji menggumam, belum membuka mulut Tio Ing sudah berkata lagi, budak itu. Sudah termakan obat Soh Kutsan, hanya aku yang mempunyai obat penawarnya. Jika kau coba-coba menculiknya, tak sampai sebulan dia tentu mati tanpa sakit. Paman Ceng Ceng, aku takut hukuman suhuku dan kau takut suhengmu membunuhmu. Jadi kita senasib. Asal kita dapat memiliki anak muda itu sebagai barang tanggungan, ya sekalipun kau harus menerima sedikit cemohan, tapi kita tentu akan selamat. Ceng Ceng Ji tergelak-gelak, baiklah, nyonya boh. Kau memang cerdik, aku menurut saja. Tetapi akan kau ujikan apa bocah itu? Apakah hendak kau jadikan suami tetiron menjadi adikku yang bisu? Setiap kali sebelum menginap di hotel, tutuklah jalan darah. Pembisunya. Sebagai bujang kau boleh tidur bersamanya. Bukankah baik pengaturan itu sahut Tiao Ing? Mati hidupnya Hiksia itu tak berarti apa-apa bagi Ceng Ceng Ji. Yang penting ia sekarang mendapat jalan bonceng Tiao Ing untuk mencari perlindungan pada Hoan Gong Huat Su. Maka dapat menyetujui rencana Tiao Ing itu. Begitulah setelah terdapat persepakatan, Ceng Ceng Ji lantas memanggul Hiksia. Ia tertawa mengejek, Bocah bagus, Bukankah Jisuhengmu memperlakukan kau baik-baik? Beberapa kali kau menghina dan memaki aku, tetapi aku tak suka merawatmu, Hiksia tak dapat berbuat apa-apa. Tapi diam-diam ia terhibur juga. Dengan ikut sertanya. Ceng Ceng Ji jauh lebih baik daripada kalau menempuh perjalanan seorang diri dengan Tiao Ing. Paling tidak ia dapat terhindar dari rayuan wanita itu. Pikiran Hiksia jadi tenang, ia pasrah pada nasib. Dengan gunakan ginkeng, Ceng Ceng Ji dapat mengimbangi lari kudat Tiao Ing. Mereka menempuh perjalanan siang malam. Setelah keluar dari daerah Hokbusan, mereka menuju ke Ceng Hei. Sekarang mari kita ikuti rombongan yang mencari jejak Hiksia. Lebih dulu kita tinjau coh. Pingguan. Kudanya juga kuda istimewa, walaupun masih kalah dengan kudat Tiao Ing. Hanya jurusan yang diambilnya, memang tepat. Sayang jarak mereka makin lama makin terpisah jauh. Hari ketiga pingguan baru keluar dari daerah Hokbusan. Di kaki gunung ia berpapasan dengan seorang penebang pohon. Ia mencari keterangan orang itu. Kebetulan pagi harinya ketika Tiao Ing turun gunung, penebang itu melihatnya. Ia heran melihat seorang kunyuk besar memanggul seorang pemuda, berlari mengejar seorang wanita muda yang naik kuda. Pingguan menduga kunyuk yang dimaksudkan si penebang pohon itu, tentulah Ceng Ceng Ji. Ia makin gelisah dibuatnya. Hari itu ketika Pingguan tiba di tempat pos pemberhatian di kaki gunung, tiba-tiba ada dua penunggang kuda mencongklang datang dengan pesat sekali. Kedua penunggang itu berpakaian seperti orang asing. Pingguan buru-buru mengejar. Kini makin jelas. Ia terkejut girang. Kedua orang asing itu bukan lain anak buah Ubun Hangni yang dahulu pernah mencuri kudanya, Pingguan dan Heksya. Pingguan teringat, Tiau Ing pernah coba merapati Hangni. Ia khawatir jangan-jangan wanita itu akan menggabung pada Hangni. Waktu ia hendak keperak kudanya mengejar, dari belakang kembali datang dua penunggang suku asing lagi. Yang Sabtu seorang berumur tahun 2020-an tahun, berpakaian mentereng seperti bangsawan. Yang Sabtu seorang pertengahan umur. Rupanya pengawal pemuda tadi. Kedua anak buah Hangni congklangkan kudanya makin keras. Pemuda mentereng berseru keras, Hai, berhentilah. Tetapi kedua anak buah Hangni itu malah semakin mencongklang pesat. Kurang ajar, berani membangkang perintahku ia ke perak kudanya mengejar. Kini Pingguan baru tahu kalau mereka itu bukan sekawanan. Ia duga pemuda itu tentu bangsawan HWK yang berpengaruh. Ia pun keperak kudanya membuntuti. Tiba di pinggir hutan, didengarnya di dalam hutan seperti ada orang bertengkar. Hai, budak yang tak tahu mati. Di mana nona majikanmu sekarang? Bilang lekas, kalau tidak tentu ku cabut jiwamu pemuda itu marah-marah. Lebih baik kami di penggal kepala tetapi di mana tempat beradanya nona, tak dapat ku katakan padamu, sahut kedua bujang itu. Budak kurang ajar, kamu hendak berontak teriak pemuda itu. Ya, memang kami budak tetapi hanya budak dari nona kami, bukan budak bangsamu HWK. Tiba-tiba kedua bujang itu berseru keras. Pemberontak, tangkap kedua budak hina ini seru si pemuda. Kedua bujang tadi hendak menerjang, tapi cukup dengan sebuah insaran tubuh, mereka menubruk angin. Kalian tak berharga bertempur dengan aku, pemuda itu tertawa menghina. Diam-diam pingguan terkejut melihat gerakan si pemuda. Rubuh sebelum kedua bujang yang terhuyung-huyung itu sempat berdiri tegak, kaki kiri si pemuda mengait dan tangan kanannya menghantam. Yang kena terkait, terjerembap jatuh. Yang kena kepukul, mendekat pinggangnya sambil berjongkok. Tak urasa, sekarang? Jika kalian kepingin mati, nanti tentu ku kirim. Ruyung kiawopian ini dapat memecahkan dagingmu sampai berbusuk. Coba saja kalau kalian tetap tak mau memberitahu, pemuda asing itu tertawa sinis. Bermula pingguan tak mau campur tangan. Tapi demi mendengar percakapan mereka, ia tak kuat menahan kemarahannya lagi. Segera ia lari menghampiri dan berseru, hak apa kau hendak menghina orang? Pemuda bangsawan itu terkesiap melihat ada orang muncul dari dalam hutan. Siapa? Kau berani turut campur urusanku mentaknya seraya ayunkan Ruyung. Enyah pingguan menyambut dengan tangan kiri hendak merampas Ruyung. Tetapi di luar dugaan, permainan Ruyung pemuda bangsawan itu aneh sekali. Ruyung melingkar seperti naga melilit dan dari arah yang tak diduga pingguan, Ruyung itu menghantamnya. Terpaksa pingguan gunakan gerak poan hang yan poh, naga melingkar langkah, dalam detik-detik yang berbahaya, ia rubah pukulannya menjadi gaya menutup. Peluk, Ruyung kena dipentalkan. Tapi sekalipun begitu, tak urung ujung bajunya tersabat pecah. Si pengawal maju, Sio Ong, ya, mengapa perlu meladeni berdebah itu? Biarlah hamba yang memberasinya. Sio Ong, ya, artinya anak raja. Jadi pemuda itu memang benar seorang pangeran atau anak raja dari Hwe Ki. Ia mengikan dan pesan Isin, pengawalnya itu supaya berhati-hati. Rupanya pangeran itu tahu pingguan seorang berisi. Isin memang panglima kenamaan dari suku Hwe Ki. Tapi sebenarnya ia tak begitu tinggi ilmu silatnya. Melihat pingguan dalam sekali gebrak saja kena disabat hancur lengan bajunya oleh junjungannya, pangeran, Isin tak memandang mata padanya. Pingguan pura-pura mengunjukkan sebuah lubang kelemahan. Begitu Isin maju, ia biarkan saja. Isin seorang jago gumul, semacam judo. Begitu tangan kirinya disusupkan ke bawah siku pingguan, sekali sentak tubuh pingguan terangkat ke atas. Ha, ha, bedabah ini hanya, aduh Isin mengganti ketawanya dengan jeritan mengaduh. Ternyata dengan gerak kilat, pingguan mencengkeram pergelangan tangan lawan, sebelum si pangeran sempat menolong, dengan kecepatan luar biasa pingguan memelintir lengan orang terus di balik tubuhnya dan dilemparkan sampai beberapa tombak jauhnya. Aduh tanda seru kembali Isin menjerit karena tempat jatuhnya kebetulan dalam sebuah semak-semak berduri. Kaki dan tangannya dimakan duri, ia tak dapat berkutik lagi. Hai, kau orang Han, sungguh besar sekalinya limu. Tahukah kau siapa aku? Sekalipun rajamu kalau bertemu aku tentu akan memberi hormat dengan himat. Tetapi kau berani melawan aku? Heh, heh, jika kau ingin merampah suang, aku suka memberimu beberapa cil perat. Dan kalau kau suka ikut padaku, itu yang paling baik lagi, kata si pangeran. Ia tak kenal siapa pingguan. Dikiranya pemuda itu bangsa penyamun. Tapi diam-diam ia jari juga akan kepandayan pingguan. Ia pamerkan dirinya agar orang takut. Kemudian coba membujuknya. Aku tak peduli siapa kau ini. Mungkin lain orang takut padamu, tetapi aku tidak. Kalau kau wandalkan pengaruhmu untuk menghina orang, aku tak dapat tinggal diam, sahuk tingguan. Pangeran itu menggumam. Dengan minik memandang rendah ia berkata pula, Negeri Soto adalah negeri jajahan kami. Kedua bujang itu, orang sebawahan dari rakyat taklukanku. Hidup matinya terletak di tanganku. Mengapa kau salahkan aku menghina mereka? Hi, hi, lucu benar, tutup mulutmu. Aku tak kenal kalian ini cuan atau budak. Yang ku ketahui, mereka berdua itu adalah sahabatku. Jika kau berani menghinanya, aku terpaksa membuatmu tak bisa tertawa nanti. Pergilah, dengar tidak? Masih pangeran itu tertawa menghina, kau bersahabat dengan mereka? Hi, hi, itu namanya membuat merosot hargamu sendiri. Hektometer, tahulah aku, mungkin nona ubun itulah yang sebenarnya menjadi sahabatmu. Kalau benar, mau apa? Sudah jangan banyak omong, pergilah. Rupanya pangeran itu merasa cemburu, ia tertawa sinis, Oh, makanya ia selalu menyingkir dari aku. Hektometer, budak, aku ingin jiwamu. Dirangsang oleh rasa cemburu, rasa juri terhadap pingguan hilang seketika. Ia tak menghiraukan segala apa dan menyerang pingguan dengan ruyungnya. Kali ini pingguan sudah siap. Memutar tumit kakinya, ia berputar. Tapi Seng pangeran mengirim lagi tiga buah hantaman ruyung. Melihat lawan pandai ilmu silat, pingguan tak berani meremahkan. Ia pun segera mencabut golok pusakanya. Kau ini raja atau budak, tetapi tanah orang hans ini tak mengijankan kau berbuat sewenang-wenang. Unjuk kegaranganmu di negerimu sendiri sana. Lihat golok serunya. Pingguan keluarkan permainan golok yang terdiri dari 36 jurus. Ruyung dan golok bermain. Dengan cepat. Disela-sela sambaran angin, terdengar beberapa kali suara menggeletar. Punggung pingguan termakan dua buah cambukan tapi ruyung si pangeran pun kena terpapas kutung tiga kali. Tiap bagian dari permainan golok pingguan terdiri dari 36 jurus. Setelah selesai, lalu bagian yang kedua yang juga terdiri dari 36 jurus. Kini ruyung pangeran Hweki tak mampu mengenai lawan, sebaliknya pingguan berhasil memapas lagi empat kali. Dengan begitu ujung ruyuk itu hilang satu meteran. Pingguan lanjutkan dengan bagian yang ketiga yang juga berisi 36 jurus. Dalam babak ini, dia menang angin. Si pangeran terkurung dalam sinar golok. Ruyung makin pendek makin mudah terbentur golok. Boleh dikata setiap dua jurus, pingguan tentu dapat memapas beberapa inci. Waktu bagian ketiga selesai, ruyung si pangeran tinggal seperempat meter. Apakah kau tetap tak mau melepaskan ruyungmu bentak pingguan seraya gunakan gigir golok menyodik siku si pangeran. Sodokan itu membuat si pangeran terpaksa lepaskan ruyungnya. Untung pingguan tak mau memikin onar. Coba ia pakai metu golok, lengan si pangeran tentu sudah terpisah dari tubuhnya. Pingguan sarungkan goloknya dan berseru, apa masih mau berkelahi terus. Wajah si pangeran berubah membesi. Matanya melotot memandang pingguan. Tanpa menyahut ia putar tubuh dan berlalu. Saat itu isin bru berhasil keluar dari semak berduri. Ia menyongsong tuannya, siau ong, ya, mengapa tak memberi hukuman pada kedua bujang itu plak. Si pangeran memberi sebuah tamparan kepit pi isin dan membentaknya, lekas naik kuda. Kuda kedua orang HWX itu, kuda perang yang terlatih mahir. Begitu tuannya naik di punggungnya, binatang itu segera lari sepesat angin. Pangeran itu patah sebuah tulang tangannya, paling tidak dalam Sabtu bulan ia baru dapat menggunakan ruyung lagi. Biarlah dia pergi dan kalian perlu keberi obat, kata pingguan. Tubuh kedua bujang itu berlumuran luka, untung hanya luka luar. Tampaknya mengerikan tapi sebenarnya tak terbahaya. Setelah dilumuri obat oleh pingguan, luka itu pun berhenti mengucurkan darah. Soh Tai Hiap, nona kami hendak membunuhmu. Pun kami mendapat perintah nona untuk mengepungmu. Mengapa kau balas kejahatan dengan kebaikan kedua bujang itu terheran-heran? Pingguan tertawa, sebenarnya aku tak mempunyai dendam apa-apa dengan nonamu. Peristiwa dahulu, kalian tentu mengetahui juga. Jika mencari biang keladinya, yang membunuh ayah nonamu itu adalah bangsa HWX. Kedua bujang itu entah berapa kenyangnya menerima hinaan orang HWX. Mereka mengiakan, benar, karena tak mengerti duduk perkaranya, nona melimpahkan kesalahan padanya. Rupanya siya Ongya itu hendak paksa menikah dengan nonamu. Bagaimana duduk perkaranya? Tanya pingguan. Kedua bujang itu menghela nafas, adalah nona sendiri yang nasibnya sial. Ayah dari anjing pangeran tadi adalah paman dari Raja HWX. Namanya Topace, menjabat sebagai Taigo Answe, Jenderal Besar Angkatan Perang HWX. Dia merupakan orang yang paling berkuasa di negeri HWX. Anjing pangeran itu bernama Topayan. Dua tahun berselang ketika berburu nona telah berpapasan dengan dia. Setelah itu dia terus-terusan merayu, hendak mengambil nona jadi istrinya. Dengan alasan bahwa menurut adat istiadat Suto sebelum membalas dendam mayah tak dapat menikah, nona men mengulur waktu. Tahun ini ketika kerajaan Taitong minta bantuan pemerintah HWX untuk menindas pemberontakan, Topayan mengusahakan pamannya nona itu dapat kesempatan untuk membalaskan sakit hati ayah nona. Kemudian ia mendesak nona tinggal dalam rumahnya. Setelah sakit hati terbalas, segera lepaskan pakaian berkabung dan melangsungkan perkawinan. Nona tak sudi menerima anjuran itu. Ia menyatakan hendak melakukan permbalasan sendiri. Ia ajak kami lari ke Taitong. Oh, kiranya ia mencari balas padaku itu karena ada sebabnya, kata Tingguan. Kedua bujang itu melanjutkan keterangannya, tak tersangka-sangka anjing pangeran itu juga menyusu langkah kami. Ia bertekad hendak membawa pulang nona. Mendengar berita itu, nona tak berani pulang dan tak berani menemui pamannya di tiang-an. Ia membagi rombongan pengikutnya menjadi beberapa kelompok agar anjing itu bingung mencarinya. Kami berdua sejalan tapi lacur bertemu dengan anak pangeran itu. Cohtai Hiap, kali ini banyak membuat repot padamu. Kemana nona mulari, aku perlu menemuinya, kata Tingguan. Kedua budak itu saling berpandangan. Beberapa jenak kemudian, baru mereka berkata, Cohtai Hiap, kami berhutang jiwa padamu. Kami percaya kau tentu tak bermaksud jelek terhadap nona. Baik, kami akan memberitahukan. Nona pergi ke tempat kepala daerah Ege Saumeng yang bernama Popa Ongkong, Raja Suku. Dia menjadi saudara angkat dari Raja kita dahulu. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang sebaya dengan nona. Keduanya amat baik sekali seperti saudara. Ketika tanah kami diduduki bangsa Hwe Ki, Popa dan puterinya pernah sekali datang membawanya pulang. Tetapi kala itu si anak pangeran belum memaksa nona untuk menikah. Dan pemerintah Hwe Ki sedang memerlukan tenaga paman nona. Karena itu nona berat meninggalkan rumah dan terpaksa menolak. Ah, jika tahu sekarang bakal begini, itu waktu lebih baik turut Popa. Ongkong saja. Tapi apakah Ongkong itu tak takut kepada pangeran Hwe Ki tanya Pingguan? Waktu kecil Pingguan pernah ikut ayahnya ke Soto. Dalam perjalanan melalui daerah Ege Sao Beng juga. Samar-samar ia masih ingat tempat itu. Sekalipun belum mendapat berita Hiksia, tak apalah kalau menjenguk si Yaoni dulu. Iya. Sungguh kasihan sekali nasibnya. Mungkin aku dapat membantu memberi penjelasan dendam sakit hati yang tak keruan ini, pikirnya. Ia ambil selamat berpisah dengan kedua Bu Jang Hang Ni dan seorang diri menuju ke barat. Ege Sao Meng itu terletak di sebelah barat gunung Kilian San, merupakan seubah padang rumput seluas Seribuli. Setelah sebulan menempuh perjalanan akhirnya tibalah Pingguan di daerah itu. Ege Sao Meng ternyata merupakan desa penggembala yang primitif. Rakyat penggembala itu tiada mempunyai tempat tertentu, pun rajanya, Hong Kong, juga tak punya istana tertentu, melainkan perkemahan yang selalu berpindah-pindah. Setiap perintah dibawa oleh seorang petugas berkuda. Di daerah padang rumput itu untuk beberapa hari jarang berjumpa dengan orang. Dan kalau berjumpa, orang itu pun tak tahu di mana perkemahan kepala mereka. Pingguan tak hiraukan rintangan-rintangan itu. Dia menjelajahi padang rumput mencari popa Hong Kong. Hari itu ketika sedang berkuda, tiba-tiba ia berpapasan dengan segerombolang. Penunggang Kuda Pingguan hendak mencari keterangan tetapi beberapa penunggang kuda yang berada di bagian depan saling kejar-kejaran. Dua orang penunggang kuda lari menghampiri Pingguan. Tiba-tiba penunggang kuda yang belakang mencambuk yang di muka. Tetapi orang yang dicambuk itu ternyata pandai sekali berkuda. Ia keperak kudanya lewat di sisi Pingguan. Tar, cambuk mengenai Pingguan. Kawan-kawannya yang berada di belakang terdiri dari pemuda dan pemudi. Mereka tertawa riuh. Seorang pemuda menyanyi, kuda si anak laki cepat larinya, cambuk si nona keras. Pukulannya. Jatuh di badan seng kekasih, sakitkah hatimu. Aduh, cambukannya tak keras, tetapi ku kuatir dia akan lari secepat angin. Kini baru Pingguan mengetahui bahwa yang mencambuknya tadi seorang gadis cantik. Gadis itu merah mukanya, ayyengkoh, aku tak sengaja mencambukmu, kemudian bertaling. Mendamperat kawan-kawannya yang berianyi tadi, cis, menjemukan. Sekarang toh belum saatnya bermain kambing liar? Simpanlah nyanyianmu nanti malam untuk keke. Kawannya yang menyanyi itu tertawa, kau tak suka mendengar nyanyianku, masakan aku berani menyanyikan di hadapan pekeke. Tiawyo atau kambing liar, adalah permainan rakyat padang rumput. Semacam permainan menunjukkan kepandaya naik kuda dan meminang gadis. Setiap tahun baru atau malam purnama Sidi, tanggal 15 bulan 8, tentu diadakan permainan itu. Pemuda dan pemudi sama naik. Kuda. Yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Jika si pemuda kena dikejar, si gadis boleh mencambuk sesukanya. Memang tak adil, tapi anak muda-muda itu memang lebih senang kalau dicambuki anak gadis. Karena gadis itu tak sembarang mencambuk. Hanya pemuda pujaan hatinya yang dicambuk. Oh, apakah malam itu malam perayaan purnama Sidi kata tinggwan. Sudah sebulan ia menempuh perjalanan sampai-sampai lupa sudah ia akan tanggal. Tapi ia ingat permainan kambing liar itu hanya dilakukan pada tahun baru dan pertengahan bulan 8. Eh, engkau ini, menilik dandananmu kau tentu bukan suku kami? Dari mana kau tanya pemuda yang menyanyi tadi? Aku orang hon dari selatan, sahuk tinggwan. Ia tahu bahwa rakyat inggisau mengitu ramah-tamah terhadap tetamu asing. Oh, makanya kau tak tahu. Malam ini Papa Ongkong menyelenggarakan perayaan kambing liar. Dia suruh anak-anak muda datang. Kabarnya ia hendak mencari menantu untuk puterinya pekeke. Kawatir tinggwan tak mengerti, salah seorang anak muda menjelaskan lagi, kami menyebut puteri Ongkong dengan panggilan keke. Namanya Yang Pe, puteri tunggal dari Ongkong, rupanya anak perempuan yang mencambuk tinggwan tadi masih tak enak hati. Ujarnya, engkau orang hon, sukalah menjadi tetamu kita. Dapatkah kau menyanyi lagu-lagu kami? Biarlah kuajari kau menyanyi. Gadis-gadis padang rumput memang lebih supel dan ramah. Dia tahu kalau kawan-kawannya menertawakan, tapi tak dipedulikan. Tinggwan tertawa, malam nanti aku hanya melihat-lihat keramaian kambing liar saja, tak turut main. Tetapi nyanyian kalian merdu benar, jika kau suka mengajari, sungguh mengembirakan sekali. Di dalam kawanan anak muda itu sebenarnya ada seorang yang diam-diam menaruh hati pada gadis itu. Mendengar tinggwan tak mau ikut main, legalah hatinya. Maka ia pun ikut juga mengajar tinggwan bernyanyi. Demikianlah perjalanan mereka amat mengembirakan sekali. Di sepanjang jalan menyanyi ri yang gembira. Menjelang petang, bulam pun mulai memancarkan cahyanya. Tinggwan mengikuti rombongan anak-anak muda itu masuk ke dalam sebuah lembah. Lembah itu penuh direntangi rumput halus dan ditabui dengan bunga-bunga terompet warna putih. Selayang pandang, bagaikan permadani yang bertaburan mutiara. Dekat gunung sana, terdapat rumput penuh dengan pemuda-pemudi yang berkuda. Malah ada sementara yang memetik alat tetabuhan, menyanyi dan menari-nari. Kita datang tepat waktunya. Terlambat sedikit saja tentu tak keburu nonton pertunjukan gumul, kata gadis yang mencambuk tinggwan tadi. Tari, nyanyian-nyanyian, gumul dan tianyo, adalah acara pokok dalam keramaian Purnama Sidi itu. Setelah mengikat kudanya, pingguan ikut kawanan anak muda itu memasuki lingkungan keramaian. Nona tadi membisiki, tuh, lihatlah, cantik tidak yang peke ke kami? Tuh, di sana. Ya, benar, memang itu. Orang tua itu adalah Hongkong suku kami. Di depan kemah yang di tengah-tengah, duduk papa Hongkong dan putrinya. Waktu pingguan memandang dengan seksama, dilihatnya puteri itu mengenakan selendang tipis dan berpakaian warna putih. Kecantikannya sungguh sukar dicari tandingannya. Engkau orang Han, kau terpesona dengan kekek kami? Tapi sayang, kekek kami tak dapat menikah dengan orang Han, kata Nona tadi demi melihat pingguan terpikat. Padahal pingguan hanya mencari-cari ubun Hangmi. Di antara beberapa dayang yang mengelilingi yang P, pun tak terdapat ubun Hangmi. Pingguan putus asa, pikirnya, jika si Yaoni berada di sini, tentu bersama puteri itu. Mengapa? Ia tak kelihatan, apakah sudah pergi ke lain tempat? Jangan melamun, mari kita cari makanan, Nona itu tertawa. Kiranya dalam keramaian itu selain ketiga acara pokok tadi, pun merupakan pestaria. Di pohon-pohon digantungkan kambing-kambing kecil yang sudah dibakar dan kantong-kantong kulit berisi arak. Siapa saja boleh makan dan minum. Pingguan mencabut gelok dan menirukan si Nona mengiris daging kambing. Si Nona mengambil kantong kulit, meminum seteguk lalu diberikan kepada Pingguan, Arak ini agak masam, apakah kau suka minum? Pingguan meneguk beberapa kali dan memuji enak. Tiba-tiba ia mendengar orang mendengus lirih. Pingguan tersirap, ia tak asing dengan nada suara itu. Buru-buru ia menungak dan memandang keempat penjuru. Karena kantong kulit tak disongsongkan ke atas, maka tumpahlah harapnya. Buru-buru Nona tadi mencekal kantong kulit, tegurnya, kau bagaimana, kehilangan semangat? Aku, aku hendak melihat-lihat ke sana, sahup Pingguan. Kiranya yang didengarnya tadi ialah nada suara upun hangni. Tetapi anehnya ia tak melihat orangnya. Mau lihat apa? Jangan kemana-mana, pertandingan gumul akan segera dimulai kata Nona itu. Memang suara mudik di lapangan berhenti. Sekawanan anak muda maju ke tengah lapangan. Pertandingan gumul dimulai, semua hadirin sama menaruh perhatian. Terpaksa Pingguan sungkan untuk pergi. Pertandingan gumul nanti direncanakan dalam delapan pasangan. Semua jago-jago pilihan dari suku kami. Orang menduga mungkin Hongkong akan memilih seng juara untuk menjadi menantunya, kata si Nona. Pertandingan dimulai. Cengkam mencangkam, banting-membanting, sodok menyodik berlangsung ramai. Ker bergumum berjalan dalam gaya bebas. Namun Pingguan tak ada minat menontonnya. Di tempat tambatan kuda, datang sekawan kuda terdiri dari empat orang. Orang-orang tak mempedulikan siapa-siapa yang datang itu karena perhatian mereka tengah dicurahkan pada jalannya pertandingan. Pertandingan berlangsung cepat. Pada saat keempat penunggang kuda itu datang, hanya tinggal dua pasang yang bertanding. Sebaliknya Pingguan terperanjat sekali melihat pendatang baru-baru itu. Kiranya keempat pendatang itu adalah si Pangeran Topayan, pengawalnya Ihsin, seorang pemuda yang lebih muda dari Topayan dan seorang lelaki yang sebaya dan serupa dandanannya dengan Ihsin. Pemuda itu sikapnya angkuh. Dia berjalan di sebelah muka bersama Topayan, sedang Ihsin dan orang itu mengiring di belakangnya. Apakah dia juga mendengar berita dan hendak menawan Hongkong? Biarlah, lihat saja bagaimana tindakannya nanti, Pingguan menimang dalam hati. Kedatangan Topayan berempat itu tak mengejutkan para hadirin. Setelah menambatkan kuda mereka pun menggabung dalam kalangan penonton. Saat itu pertandingan sudah mencapai final. Dua jago pemenang sedang bergulat seru. Mereka saling mencengkau dan menjegal. Yang seorang bernama Pasan yang satu lusih. Waktu Pasan berhasil memelintir lengan lawan, lusih pun dapat mengait kaki Pasan hingga tubuhnya menjorok ke muka. Dengan begitu merek, terpencar lagi. Beberapa jurus, pertandingan tetap seri. Penonton memberi tepuk sorak pujian. Entah bagaimana tahu-tahu lusih dapat menyengkelit tubuh Pasan terus dibanting ke tanah. Gerakannya mengagumkan, bantingannya menyakinkan. Sorak-sorai penonton memecah angkasa. Selagi penonton menyangka kemenangan tentu di pihak lusih, tiba-tiba terjadi adegan yang luar biasa. Ketika kepala Pasan hampir mengenai tanah, secepat kilat kepalanya menyusup ke selakang dan mencekal kaki lawan. Dengan sebuah gemboran keras, Pasan meronta sekuat-kuatnya dan tahu-tahu lusih dijumpalitkan ke atas. Lusih tak mampu berkutik lagi dan terpaksa mengaku kalah. Kejadian itu membuat penonton melongo. Lain kejap terdengar sorak gegap gempita. Bagus, bagus, aku pun juga ingin turut ramai-ramai ini, sekonyong-konyong sebuah seruan. Melengking nyaring. Semua metu tertujuk pada orang itu. Kiranya yang bersuara itu ialah pemuda kawan topayan tadi. Ketiga kawannya mengikuti di belakangnya. Melihat pendatang itu, seketika berubahlah. Wajah Papo. Tersipu-sipu ia berdiri menyambut. Tengah para penonton tercengang-cengang, Papo berseru, pangeran topayan berkenan datang. Maaf, hamba terlambat menyambut. Kiranya pemuda itu adik dari putra mahkota HWQ. Namanya topayan. Ayah topayan adalah pernah pamannya. Topayong lebih muda dua tahun dari topayan tapi kedudukannya lebih tinggi. Maka dialah yang mempelopori maju menemui Papo Hongkong. Walaupun daerah NG Saumeng itu tak diduduki pasukan kuda HWQ, tapi pernah diobrak-abrik. Maka walaupun para rakyat NG Saumeng menghormat kedatangan anak raja itu, tetapi dalam hati mereka tak senang. Diam-diam Papo Hongkong cemas. Malam ini malam keramaian Purnama Sidi. Ku dengar kau mengadakan keramaian kambing liar, maka aku sengaja datang kemari. Jago-jagomu tadi hebat benar sampai aku tertarik untuk bermain-main dengannya, kata topayong. Jawab Papa Hongkong, ini mungkin kurang baik. Keselamatan Ongcu amat berharga, kalau sampai. Topayong terbahak-bahak, jangan khawatir, Hongkong. Malah aku yang khawatir dia tak mampu membanting aku. Jika dia dapat membanting aku satu kali saja, akan ku hadiahinya seratus cil emas. Habis berkata ia menghampiri ke muka yang pekeke, memberi hormat. Telah lama ku dengar kecantikan kekelaksana bidadari. Setelah menyaksikan sendiri, benar-benar memang lebih bidadari. Apabila aku beruntung menang, harap Kasudi memberi hadiah padaku. Para penonton marah melihat tingkah laku pangeran yang kurang ajar itu. Nanti kalau Ongcu menang, kita bicara lagi, sahut yang P. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu segera dimulai saja, ayo kemarilah pangeran Hwe Eki itu melagak tertawa. Biar dimarahi Ongkong, tapi aku takkan membiarkan berdebah Hwe Eki ini menghina pepe. Kami, diam-diam pasan membulatkan tekat. Lalu berkata, Ongcu adalah tetamu yang terhormat. Silahkan. Pasan mengira pangeran itu tentu mudah dibanting. Tapi di luar dugaan ternyata lihai sekali. Pangeran itu maju menyambar siku tangan orang. Jika kena, lengan pasan tentu akan patah tulangnya. Pasan pentang kedua tangannya untuk mengacip lengan pangeran itu licirin seperti diminyaki. Gebrak pertama tiada yang berhasil. Tapi diam-diam pasan terperanjat. Begitulah keduanya segera mulai bergumul lagi. Ada kalanya merapat, ada kalanya terpencar. Belasan jurus, pun keduanya masih sama kuatnya. Beberapa kali tampaknya pasan menang angin, tapi dalam detik-detik yang berbahaya topah yang selalu dapat memecahkan ancaman lawan. Para penonton terheran-heran dan belisah. Pasan sendiri pun bingung memikirkan. Hanya pingguan yang tahu rahasianya. Kiranya pangeran Hwe Eki itu memiliki ilmu silat tinggi. Pada saat menangkis serangan pasan, topah yang selalu gunakan lewekang melekat untuk menghapus tenaga orang dan diselingi juga dengan ilmu kina ciu, menangkap. Tapi pangeran itu juga mahir dalam ilmu gumul. Orang yang tak mengeri ilmu silat, tentu takkan mengetahui rahasia kelihayan topah yang. Diam-diam pingguan menilai. Dalam ilmu gumul terang pangeran itu tak menang dengan pasan. Tapi ilmu silatnya lebih tinggi. Jika bertanding terus, pasanlah yang akan kalah. Tapi pangeran itu menjadi tetamu agung dari Popa Ongkong. Kalau ia, pingguan, sampai menyalahinya, Popa Ongkong tentu mendapat kesukaran. Tiba-tiba pasan mengeluarkan ilmu simpanannya. Ia turunkan tubuhnya menunggu si pangeran menyerang terus hendak disambar tumit kakinya. Tetapi ternyata kaki Topah Ongkong itu seperti tubuh akarnya. Pasan menindih sekuat-kuatnya tetap tak dapat menggoyangkan tubuh si pangeran. Tiba-tiba Topah Ongkong balikan tangan menyambar lengan lawan. Dengan gunakan ilmu Haun Kin Jokut, memelintir tulang, ia berhasil mematahkan sebuah tulang tangan pasan. Pasan menjerit ngeri. Tau-tau tubuhnya diangkat Topah Ongkong terus dibanting. Suku Inge Sao mengsama terbeliak dan buru-buru lari menolong pasan. Metu jago itu merah, mulutnya mengeluh, dia, dia tidak. Sebenarnya ia hendak mengatakan kalau Topah Ongkong tidak. Menurut peraturan gumul. Tapi karena tak kuat, ia sudah pingsan. Orang-orang segera menggotongkan ke dalam kemah. Beberapa jago gumul merasa curiga tapi karena Topah Ongkong tadi membanting dengan gaya gumul apalagi dia seorang pangeran Hweki, maka mereka pun tak berani membuka suara. Dengan kebanggaan, Topah Ongkong menghadap ke muka yang P, ujarnya, keke, aku berhasil menang. Sekarang hendak minta hadiah darimu. Pangeran itu ulurkan tangan terus hendak menarik yang P. Ongkong, berlakulah sopan sedikit wajah yang P mengerut keren. Topah Ongkong cekikikan, keke, aku hanya akan minta kepadamu untuk menari dengan aku. Menurut peraturan kami, sehabis menang bergumul, siapa yang diminta menari dengannya, tidak boleh menolak. Bukankah adat rakyatmu juga begitu? Sekonyong-konyong pingguan berbangkit, berjalan ke muka. Si Nona yang pernah mencambuknya tersentak kaget, Hai, mau apa kau? Tetapi sudah kasib. Pingguan sudah tiba di hadapan yang P. K. K. dan memberi hormat menurut adat rakyat inggisau meng. Puteri itu dongakan kepala. Pingguan mengira tentu akan terkejut. Siapa tahu yang P tenang sekali wajahnya malah mengulung senyum dan berkata, Kau seorang hendak, apa keperluanmu? Aku akan mohon tanya kepadamu, keke. Apakah aku juga diperbolehkan ikut dalam pertandingan gumul? Siapa kau? Apakah seorang kata busuk seperti kau juga ingin makan daging angsa bentak Topahyong serta terus menjotos punggung pingguan? Pingguan melangkah maju selangkah hingga tinju Topahyong menemui angin. Hampir saja pangeran itu terjorok ke muka. Pingguan gunakan gerak langkah Sugiyong Kohwat, langkah empat gajah, untuk menghindari. Topahyong belum menyadari kalau pemuda itu berilmu tinggi, ia kira hanya secara kebetulan saja. Setelah berdiri jejak, pangeran itu berputar tubuh hendak menyerang lagi tapi yang P berkata dengan serius, Yang datang padaku, baik kaya atau hina, semua adalah tetamuku. Aku menghendaki para tetamuku sama-sama memegang peraturan, sama-sama menikmati kegembiraan pesta malam ini. Merah wajah Topahyong. Terpaksa ia telan kemarahannya. Yang P berpaling dan berkata dengan adari yang kepada pingguan, apakah kau juga mengerti bergumul? Kau ingin bertanding dengan nongju? Pingguan mengiakan, benar, jika keke mengizinkan, aku ingin menyumbangkan tenagaku, harap keke jangan menertawakan. Aku tak meminta hadiah apa, apa, juga takkan meminta keke supaya menari dengan aku. Jika beruntung menang, aku hanya ingin bicara beberapa patah perkataan dengan keke. Kalian adalah tetamuku yang terhormat. Ongcu boleh ikut ambil bagian dalam pertandingan gumul, kau pun boleh juga. Siapa yang menang nanti, aku bersedia meluluskan permintaannya. Tapi entah apakah Ongcu sudi bertanding dengan kau atau tidak? Jika Ongcu tak mau, hal ini kuanggap tidak ada semua. Topayong tersengsem dengan kecantikan yang P. Sudah tentu dia tak mau melepaskan kesempatan untuk menari bersama si cantik itu. Dia benci benar kepada pingguan. Ingin sekali ia menghajarnya. Maka ia segera menerima, baik, kau budak yang tak tahu diri, mari. Tetapi Topayan yang kenal pada pingguan, buru-buru meneriaki, bagus, kau juga menyelundup kemari budak. Aku justru hendak membuat perhitungan padamu, bagus, kalau begitu kalian berdua boleh maju bareng sahut pingguan. Kau berani menghina aku? Ayan, menyingkirlah. Karilah pacarmu sana, jangan mengganggu aku, Topayong berseru murka. Begitu Topayan menyingkir, Topayong segera mengerjakan pingguan dengan sebuah kaitan tangan dan sodokan siku. Pingguan gunakan lewekang menghapus sebuah dorongan tangan untuk membuyarkan kaitan lawan dan lututnya diangkat untuk menumbuk perut orang. Topayong terkejut. Buru-buru ia kempiskan dada dan papaskan tangannya ke lutut orang. Pingguan putar kakinya menghindar. Dua-duanya sama tak memperoleh hasil. Dari gebrak pertama itu, kedua pihak sama tak berani memandang rendah lawannya. Setelah mundur, Topayong maju pula. Kedua lengan di pentang setengah melingkar untuk mengancam lengan lawan. Pingguan tahu kalau gerakan itu disebut jurus Jung Engkengki, Raja Wali Pentang Sayap. Sebuah jurus dari ilmu Toa Kinachiyu. Tapi gerakan itu dimainkan begitu rupa oleh Topayong hingga tak ubah dengan gaya orang bergumul. Langkah kaki Pingguan lincah sekali. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan gunakan jurus siat koatan pian, menggantung miring weyung, untuk mengancam pergelangan tangan lawan. Hai, gerakan apa yang kau lakukan ini Topayong menggumam. Ia tekuk si kulengannya sambil condongkan tubuh ke kiri. Menghindar sambil menyerang. Jari pinggan meluncur di sisi, tangannya hanya terpaut setengah dim dari pergelangan tangannya. Dan kau gunakan gerak apa itu Pingguan mendengus. Setelah saling merapat keduanya berpencar lagi. Jurus siat koatan pian itu sebenarnya termasuk jurus maut dari ilmu pukulan Tian Kong Chiang dari Partai Siaw Limpei. Tapi karena dimainkan Pingguan secara cepat sekali, maka tampaknya seperti gaya bergumul saja. Sekalian penonton termasuk yang P sendiri, sama mengharap agar pangeran Hwe Ki itu dapat dirubuhkan. Jangan lagi mereka tak mengetahui bahwa gaya permainan Pingguan itu sebenarnya bukan ilmu bergumul, sekalipun tahu, mereka tetap menjagoi Pingguan. Seperti telah diterangkan di atas, Topah Yong menyakinkan dengan serius ilmu bergumul. Sekalipun bukan termasuk jago kelas satu namun permainannya cukup lihai juga. Sedang Pingguan hanya pernah belajar setengah tahun ketika ia masih kecil ikut ayahnya di Soto. Sudah tentu kalah mahir dengan Topah Yong. Sekalipun dia juga menyusupkan ilmu wekang dalam permainan gumulnya, tapi karena ia tak berani terlalu menonjolkan gerakan-gerakan yang bukan termasuk gumul, maka dalam pertandingan itu Topah Yong lah yang menang angin. Selagi dia mencari daya untuk merebut kemenangan tak terduga-duga tangan si pangeran dapat mendorong dan menekannya. Pingguan terputar hampir jatuh. Banyak di antara penonton yang berteriak tertahan. Di antaranya terdengar sebuah nada yang melengking tinggi seperti suara anak perempuan. Tak salah, memang Xiaoni pikir Pingguan. Saat itu kakinya belum berdiri tegak. Mendengar lengking suara itu, otomatis ia memandang kejurusan suara tersebut untuk mencari. Hang ni. Dengan begitu perhatiannya terpencar dan ini suatu kesempatan bagus bagi Seng lawan. Topah Yong cepat kaitkan ujung kakinya. Begitu Pingguan sempoyongan mau jatuh, ia barengi menyambar lengannya dengan ilmu honkin jokut. Tetapi sayang, Pingguan bukan pasan, maklum pasan tak mengerti lukang, maka mudah diremukan tulangnya. Sebaliknya Pingguan hanya merasa kesemutan lengannya tapi tak sampai terluka. Keduanya bergerak cepat sekali. Sebelum penonton tahu apa yang terjadi, tahu-tahu Pingguan berseru rubuh dan entah dengan gerakan bagaimana, si pangeran Hweki sudah terpelanting ke tanah. Kiranya walaupun pikirannya terpencar tadi, tapi Pingguan masih dapat menguasai permainannya. Begitu si pangeran maju, cepat ia menutup jalan darah di bagian rusuk pinggangnya. Benar Luekang Topah Yong cukup tinggi, tapi dalam sekejap metu mana ia dapat menyalurkan Luekang membuka jalan darahnya itu. Sebelumnya rakyat Inge Saumeng mengharap-harap agar pangeran Hweki itu terbanting. Mereka siap dengan sorak-sorai bergembira. Tapi demi pangeran itu menggeletak di tanah tak berkutik, penonton sama menjerit dan pucat wajahnya. Kalau pangeran itu sampai mati, celakalah rakyat Inge Saumeng nanti. Topah Yong juga terkejut sekali. Pikirnya setelah pertandingan selesai, ia segera mencari Hang Ni. Tapi kini terpaksa ia harus menolongi saudara sepupunya itu dulu. Sebagai seorang yang mengerti silat, tahulah ia kalau Topah Yong kena tertutup jalan darahnya. Ia segera memijat jalan darah. Pembukanya. Berbareng itu Topah Yong pun kerahkan Luekangnya. A.I. Topah Yong berteriak lega. Tapi karena tutukan tingguan tadi menggunakan ciong. Ciu Tiam Hiat, tutukan keras, sekalipun jalan darahnya sudah terbuka namun peredaran darahnya masih belum lancar. Untuk sesaat pangeran itu masih belum dapat bicara. Tetapi karena nyata pangeran itu masih hidup, kini hilanglah kegelisahan rakyat Inge Saumeng. Sebaliknya mereka tengah memberi pernyataan dukungan kepada pingguan. Dalam bertanding gumul, sudah tentu ada yang menang ada yang kalah. Yang kalah harus menyalahkan dirinya sendiri mengapa tak becus. Jangan menyalahkan siapa-siapa dalam gelanggang pertandingan, tak ada perbedaan di apa kaya siapa hina. Mana boleh mengandalkan pengaruh untuk menghukum lawan. Demikian sana-sini terdengar ucapan-ucapan yang membela pingguan, sebaliknya menyalahkan dan mengejek topahyong. Tiba-tiba yang pe berbangkit, tetamu agung tak kena apa-apa, tak usah saudara hadirin gelisah. Sekarang permainan tiawyo dimulai. Seekor kuda lari keluar dari sebuah kemah. Setelah memberi pengumuman, yang pe pun loncat ke kudanya dan mengejar penunggang kuda itu. Melihat yang pe mengejar seorang pemuda sambil membawa cambuk, sekalian orang menjadi terkesiap. Beberapa pemuda diam-diam putus asa. Ah, kiranya kekesudah punya pilihan tetapi mata pingguan yang celi segera mengetahui bahwa pemuda yang dikejar yang pe itu bukan lain upun hangni dalam penyaruan sebagai seorang pemuda. Kawanan gadis sama naik kuda mengejar pemuda yang disetujuinya. Dalam kekacauan itu pingguan pun juga loncat ke atas kudanya dan mencongklang keluar lembah menuju ke padang rumput. Rakyat ingesau mengsegan mengganggu kekemereka yang tengah mengadakan render foz, pertemuan, dengan seng kekasih. Mereka sama bubaran mencari tempat sendiri-sendiri. Kini tinggal pingguan seorang diri yang larikan kudanya mengejar yang pe. Perlu apa kau mengejar kemari tegur hangni dengan alis mengerut. Aku hendak menyampaikan berita padamu. Urusanmu, aku sudah tahu semua. Tempo hari aku berpapasan dengan dua bujangmu. Aku pun tahu tindakanmu menghalau topayang, menolong bujangku itu, tukas hangni. Aku hendak menyampaikan berita, siapa tahu mereka sudah datang kemari. Xiaoni, bagaimana rencanamu hendak menghadapi hal itu? Urusanku, tak perlu kau urus. Kau sudah menyampaikan berita, silahkan pergi. Pingguan tak menyangka kalau nona itu sedemikian dingin kepadanya. Letikan api asmara yang baru mulai timbul hatinya, telah disiram air dingin oleh nona itu, pingguan tegak seperti patung tak tahu apa yang harus dilakukan. Xiaoni, kau yang salah. Orang datang dari ribuan li jauhnya dengan membawa itikat baik. Sebaliknya tanpa mengucapkan sepatah terima kasih kau malah mengusirnya. Mana ada aturan begitu macam. Cohtai Hiap, atas pertolonganmu kepadaku tadi, terimalah pernyataan terima kasihku, kata yang P. Hati pingguan menjadi tawar, ujarnya, Xiaoni, aku sudah berterima kasih kalau kau sudah batalkan niatmu membunuh aku. Mana aku berani mengharap lebih banyak untuk menjadi kawanmu. Baik, selamat tinggal Xiaoni. Air mati mulai mengembang di sudut pelaput Hangni. Pada lain saat pecahlah tangisnya. Pingguan tertegun dan buru-buru berputar diri. Xiaoni, jangan menangis. Kalau ada omongan silahkan mengatakan. Hangni menghapus air matanya. Dengan terisak-isak ia bertanya, Cohto aku, mengapa kau begitu baik kepadaku? Bukankah kita berkawan sejak kecil? Kalau kau mendapat hinaan orang, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Berkata Hangni dengan nada rawan, Cohto aku, kau balas kejahatan dengan kebaikan. Dari tempat ribuan li jauhnya kau perlu menyampaikan berita padaku. Sebenarnya aku pun merasa. Berterima kasih. Tapi apa daya aku telah minum arak darah di hadapan arwah ayahku? Ai, lagi-lagi kau begitu, Xiaoni, buru-buru yang P menyelutuk, bukankah sudah berkali? Kali ku katakan kepadamu. Mengapa kau tetap limbung saja? Ayahmu belum tentu terbunuh oleh ayahnya. Taruh kata dalam kekacauan pertempuran kala itu, tak sengaja ayahmu terluka, keterangan Cohto siangkong ini benar sekali. Pada hakikatnya, orang HWK lah yang menjadi gara-garanya. Yang P seperti saudara dengan Hangni. Hangni telah menceritakan apa kata pingguan kepadanya. Hangni diam saja. Kata yang P pula, dan aku masih menaruh kecurigaan. Jangan-jangan ayahmu itu telah dicelakai sendiri oleh orang HWK. Pertempuran itu dilakukan pada malam yang gelap. Pasukan berkuda HWK membantu ayahmu. Dalam rencana orang HWK untuk melenyapkan negerimu, ayahmu dianggap sebagai perintangnya yang besar. Maka dengan menggunakan kesempatan itu, dengan sebuah anak panah saja, bukankah cukup untuk membinasakan ayahmu? Ai, benar. Mengapa aku tak memikir sampai di situ? Itu namanya siasat sekali tepuk dua lalat. Mereka dapat menghilangkan perintang, pula dapat menyuruh rakyat suto benci kepada orang Han, seru pingguan. Kuharap mudah-mudahan begitu. Tetapi sekalipun tidak begitu sejak ini aku takkan menganggapmu sebagai musuh. Ai, aku tak hiraukan segala bisak-bisik orang lagi. Terima kasih, cohto aku. Akhirnya Hang Ni memberi pernyataan dan berjabatan tangan. Lamanian tangan mereka saling merapat, hati bergebar. Yang P menutupi mulutnya yang tertawa seraya menyingkir ke samping. Siaw Ni, bagaimana rencanamu menghadapi Siaw Ong? Ya tanya pingguan. Aku dikejar-kejarnya sampai bingung lari kemana. Entah tak tahu bagaimana untuk menghadapi dia. Coto aku, maukah kau memberi petunjuk? Memang, bersembunyi bukan kere yang baik. Kere yang manjuri alah mengenyahkan orang Hweki dari negerimu, sahup pingguan. Ini, hem, tidakkah kau mengetahui bahwa negeriku suto itu kecil? Bagaimana dapat melawan Hweki? Berapa jumlah tentara Hweki yang menduduki suto tanya pingguan? 3.000 pasukan berkuda. Berapa banyak orang lelaki rakyatmu yang dapat berperang tanya pingguan pula? Hanya tahun 1930-an ribu. Wanita kami pun bisa berperang tetapi total jenderal semua hanya berjumlah tahun 1950-an ribu. Hanya tahun 1950-an ribu. Hektometer, bukankah itu sudah hampir 20 kali lipat dari tentara musuh pingguan tertawa? Tetapi Hweki dapat mendatangkan bala bantuan dari sega. Jika pasukan berkuda mereka melanda dari negeri tetangga, kita pasti hancur. Pingguan membuat beberapa puluh lingkaran di tanah, ujarnya, sekalipun tentara berkuda. Hweki itu pandai berperang tapi mereka terpencar di beberapa negara. Berarti kekuatan mereka tersebar di mana-mana. Jika negeri-negeri di daerah segak mau bersatu padu, apa susahnya menghancurkan musuh kata pingguan? Dikuatirkan tak mudah untuk mempersatukan mereka, sahut hangmi. Tetapi rakyat daerah segak mana yang sudi negerinya dijajah orang. Asalkan kalian mempelopori perlawanan itu, masing-masing negeri tentu akan memberi reaksi. Kirimlah utusan untuk menghubungi negeri-negeri itu, pingguan memberi usul positif. Hangmi menghela nafas, memang bagus sekali usulmu itu. Tetapi, A.I., dengan kekuatan apa kita mengadakan perlawanan? Bukankah pamanmu sekarang sedang menjabat panglima pendudukan di tiangan? Jika kau dapat mempengaruhinya supaya memberontak terhadap Hweki, membangun negara Soto. Kurasa hal itu mengontungkan Taitong dan Hweki. Hangmi membelalakan matanya, kemudian berkata dengan rawan, Ah, pamanku itu sudah seperti dikenakan tahanan oleh orang Hweki. Panglima besar Topace adalah ayahnya Topayan si bangsat itu. Kemarin Lusa Bujangku datang memberi laporan, Topace telah memberi perintah supaya kau pulang dan menikah dengan anaknya. Kalau aku menurut, barulah pamanku dibebaskan. Baik, marilah kita sekarang pulang, tiba-tiba Pingguan berkata. Pulang kemana? Kepada Popa Ongkong sana. Kita tawan Topah Yong dan Topayan untuk ditukarkan dengan pamanmu, sahup Pingguan. Yang P.K.K. segera menyatakan hendak memanggil pemuda-pemuda yang turut dalam. Keramaian Tiawoyo itu supaya membantu tangkap kedua pangeran itu. Tetapi Pingguan menolak, lebih baik jangan ramai-ramai. Mereka toh hanya berjumlah empat orang, tak usah pakai sekian banyak tenaga. Waktu mereka hendak naik kuda, tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kaki kudariu mendatangi dan di sana Topah Yong berseru sekeras-kerasnya. Jangan kasih mereka lolos menurut perhitungan paling tidak satu jam anak raja Topah Yong itu baru dapat sembuh dari tutukan tadi. Tak nyana ternyata luekang dari Topah Yong yang berasal dari aliran Tibet itu, hebat sekali. Walaupun tak sesakti dengan luekang persilatan Tionggoan, tapi dalam hal membuka jalan darah memang mempunyai kegunaan yang khas. Apalagi dibantu diurut-urut oleh Topayan. Belum setengah jam pangeran itu sudah pulih dan segera melakukan pengejaran. Kalau menurut rencana Yang Pei yang hendak mengerahkan rakyatnya untuk menangkap pangeran-pangeran itu tentulah mudah terlaksana. Tapi sekarang situasinya berubah. Yang hendak ditangkap malah mau menangkap. Kekuatan mereka pun lebih besar. Namun pingguan tak jari. Ia membisiki Hangni supaya melindungi keke. Kemudian ia cabut garling tu dan maju menyongsong musuh. Kuda Tunggangan Topah Yong paling hebat. Dialah yang lebih dahulu datang menyerang. Dengan menggerung keras tingguan putar goloknya membabat kaki kuda lawan. Tetapi kuda yang terlatih baik itu melonjak ke atas melampaui kepala tingguan. Tingguan luput membabat kaki terus tusukan ujung goloknya ke perut kuda. Kuda rubuh, penunggangnya pun terbanting. Pengawalnya yang bernama Utotong berteriak, Jangan melukai junjunganku ia loncat dari kudanya terus menombak tingguan. Dia adalah kochiu nomor dua di negeri Hweki. Tombaknya alaksana naga keluar dari laut atau harimau tinggalkan sarang. Permainan ilmu golok tingguan yang terdiri dari 36 jurus, dapat ditangkis dengan baik oleh tombak Utotong. Keduanya sama menahan kesakitan dari tangannya yang linung. Topah Yong loncat bangun, tertawa keras, Hai, kalian berdua nona, kawinlah dengan kami. Berdua saudara. Yang pekeke, tak usah kau pulang. Nanti pada hari perkawinan kita baru ku suruh menjemput ayahmu. Alis kekemengerut naik saking murkanya. Ia memaki, bangsat kecil, kau berani menghina aku di daerahku sini. Kembali Topah Yong tertawa, biar kau putri Ongkong, tapi aku pun akan Raja Hweki. Kau jadi istriku, sudah sepantasnya, masakan kau anggap menghina. Jangan menghina tachiku mentak Hangni yang terus menusuk punggung putra raja itu. Topayan yang sudah tiba, ayunkan cambuknya untuk menghalangi Hangni. Siaoni, kali ini kau tak nanti mampu lari. Mari, ikut aku saja pulang, kata pangeran itu. Gerakan cambuk pangeran itu membuat lingkaran seluas beberapa tombak. Hangni gunakan ginkeng untuk berlincahan menghindar kian kemari. Yang satu naik kuda, yang lain jalan kaki. Cambuk lawan pedang. Memang cambuk si pangeran tak mungkin dapat melibat pedang Hangni, tapi Hangni pun tak berdaya untuk menolong Yangpe. Pada saat Topayan akan berhasil mengudak Yangpe, tiba-tiba Pingguan tinggalkan Utotong terus lari memburu si anak raja. Karena kalah dalam ilmu ginkeng, Utotong tak dapat mengejar Pingguan. Ia lontarkan saja sebatang huija, garu terbang. Bagus tanpa berpaling, Pingguan balikan tangan menyambuti huija itu terus dilemparkan. Ke arah Topayan. Topayan sudah pernah merasakan kelihayan Pingguan. Ia tak berani menyambuti lemparan itu. Buru-buru ia gunakan gerak Tengli Chiang Sim, berjumpalitan ke bawah perut kuda. Huija. Melayang di atas punggung kuda, sedang Topayan pun jatuh ke tanah. Hangni cepat menghampiri dengan sebuah tabasan. Karena tak sempat loncat bangun, terpaksa Topayan gerakan cambuknya untuk menangkis. Saat itu jika Pingguan memburu dengan mudah ia tentu dapat menghabisi jiwa pangeran itu. Tapi kala itu Topayan sudah dekat sekali dengan yang PKK. Apa boleh buat, terpaksa Pingguan harus menolong keke itu lebih dulu. Xiaoni, hadapilah dia dulu mulutnya berseru, kakinya sudah bergerak dalam petoh kam. Sian, delapan langkah memburu Tenggoret. Belum habis kemandang ucapannya, Pingguan sudah melesat di belakang Topayan. Topayan tersipu-sipu menangkis serangan Pingguan. Benar dia kalah lihai tapi kepandainya tak terpaut jauh dari Pingguan. Dalam beberapa kejap saja Pingguan sudah melancarkan delapan belas kali tabasan dan memaksa Topayan mundur terus-menerus. Cuma dia masih dapat menghindari tabasan. Utotong berlari-lari menghampiri dan menyerang dengan tombaknya. Dengan begitu kini Pingguan diserang dari muka dan belakang. Saat itu Topayan pun sudah loncat bangun dan bertempur dengan Hangmi. Keduanya sama-sama tak naik kuda. Topayan lihai ilmu ruyungnya, kuat dan gagah perkasa. Hangmi lincah permainan pedang dan gerakan tubuhnya. Kekuatan mereka berimbang. Cici, lekas larilah dalam bertempur itu Hangmi sempat meneriaki Yangpe. Yangpe loncat ke atas kudanya dan segera meniup terompet. Topayong menertawakan, pada saat orang-orangmu datang, kau tentu sudah menjadi tawananku. Ia lempar huija untuk menghantam jatuh trompet Yangpe, setelah itu mengeroyok Pingguan lagi. Tombak Utotong itu dapat mencapai beberapa tombak. Sedang Topayong selalu siap memberi pukulan maka satu-satunya jalan bagi Pingguan. Ialah harus mengundurkan anak raja itu dulu baru nanti mengganyang Utotong. Sebenarnya mudah untuk merobohkan Topayong, tapi tombak Utotong itu selalu mengancam saja. Pingguan menyempatkan diri untuk memandang kesekeliling. Dilihatnya Yangpe keke. Berlari-larian mencari jalan lolos. Rupanya tengahnya sudah lelah. Pun karena bertempur lama, tenaga Hangmi pun makin lemah. Kini Nona itu hanya dapat bertahan diri, tak mampu balas menyerang Topayan lagi. Pingguan makin gelisah karena ia sendiri sukar untuk lolos dari kepungan kedua lawannya. Dalam kegelisahan itu tiba-tiba terdengar lengking ketawa yang menusuk telinga. Tau-tau si kunyuk ceng-ceng ji muncul. Dengan ginkangnya yang hebat, dalam beberapa loncatan saja ia sudah dapat menyambar Yangpe untuk diserahkan pada isin. Orang si coh, tempoh hari kau beruntung lolos. Coba saja sekarang kau mampu lolos lagi atau tidak? Pangeran Topa, beruntung aku dapat memberikan jasaku. Untuk itu aku tak berani mengharap apa-apa kecuali minta perlindungan, seru ceng-ceng ji. Baik, jika kau dapat membunuh budak itu, akan kuangkat kau jadi pemimpin pelatih pasukan raja, sahut Topa yang... Diam-diam pingguan mengeluh. Sebenarnya ia hendak mencari jejak ceng-ceng ji dan tiau ing, sungguh tak terduga dapat bertemu di situ. Tapi munculnya pada saat dan tempat seperti itu, sungguh tak menguntungkan pingguan. Dia ambil putusan mengadu jiwa. Dengan berani ia merangsak. Setelah berhasil menghalau tombak, tiba-tiba ia balikan tangan menyambar golok pangeran itu. Karena tak menduga sama sekali golok Topa Yong kena direbut. Dan sebelum sempat menurunkan kepala, tahu-tahu pundaknya termakan ujung golok. Itu saja untung tak mengenai tenggorokannya. Sekalipun begitu, luka di pundaknya itu berat sekali. Tulangnya sampai retak. Waktu tingguan hendak menyusuli tabasan lagi, ceng-ceng ji keburu menolong. Sekali tabas, golok tingguan kutung jadi dua. Ihsin bergegas-gegas mengangkat Topa Yong yang sudah berlumuran darah, kemudian memberinya obat penghenti darah. Anak raja itu masih muda dan sebat serta memiliki luakang tinggi. Setelah tak ingat diri beberapa saat, ia pun tersadar lagi. Kalian harus mencincang bangsat itu, aduh, aduh anak raja itu mengerang kesakitan. Ongcu, jangan khawatir, tentu ku balaskan seru ceng-ceng ji. Mengapa mendadak sontak ceng-ceng ji muncul dan minta perlindungan pada Hweki? Kiranya dia telah tertipu Tiao Ying. Setelah tiba di Ogemi, dia tetap berhati-hati. Dia selalu tinggal sekamar dengan Hixia. Setiap makanan yang diantarkan Tiao Ying, lebih dulu ia suruh Hixia mencicipi baru kemudian dimakannya. Ini untuk menjaga kemungkinan Tiao Ying meracuninya. Tapi obat yang diberikan Tiao Ying kepada Hixia setiap bulannya, sudah tentu ceng-ceng ji tak dapat turut mencicipi. Justeru dalam obat itulah Tiao Ying menjalankan siasatnya. Kali itu ia mencampurkan obat penawar dari obat pembius. Begitu minum, Hixia tentu akan segera pulih tenaganya. Tapi lewat sepenyulut dupa tentu akan kembali pingsan. Tiao Ying tahu kepandayan mereka berimbang. Dalam waktu yang singkat itu terang Hixia tak mampu mengalahkan ceng-ceng ji. Untuk itu Tiao Ying telah mengadakan persiapan seperlunya. Ia dapat menghasut Hoan Gong Huatsu untuk turut mengganyang ceng-ceng ji. Rencana Tiao Ying telah berjalan semestinya. Ceng-ceng ji menerima obat dari Tiao Ying tapi tak mengijenkan nona itu masuk ke kamar. Begitu Hixia minum, tiba-tiba ia rasakan tenaganya pulih kembali. Segera ia menempur ceng-ceng ji. Tiao Ying dan Hoan Gong yang bersembunyi di luar kamar segera turut melabraknya. Ceng-ceng ji terpaksa melarikan diri. Hanya berselang beberapa detik ceng-ceng ji kabur, Hixia pun kembali pening dan pingsan. Dia tetap jatuh di tangan Tiao Ying. Ceng-ceng ji muring-muring dengan pengkhianatan itu. Namun apa daya? Sekarang yang menjadi pemikirannya ialah kemana ia harus mencari tempat berlindung. Tiba-tiba ia teringat tubun Hang Mi. Ia belum mengetahui urusan topayan dengan Hang Mi. Ia memutuskan pergi kepada Hwe Ki dengan mengatakan kalau kenal pada upun Hang Mi. Ia mengharap mudah-mudahan panglima Hwe Ki menerimanya. Panglima Hwe Ki ialah Topace, ayah dari Topayan. Justeru ayah dan anak itu sedang mencari Hang Mi untuk dipaksa kawin. Mendengar pengakuan ceng-ceng ji kalau kenal dengan si nona, Topace segera memerintahkan supaya orang itu ditangkap. Ceng-ceng ji lari tunggang-langgang. Setelah menyelidiki kesana-sini, barulah ia tahu apa sebabnya. Maka pada suatu malam, kembali ia menemui Topace dan menyatakan keinginannya. Ia sanggup mencapai dan menangkap upun Hang Mi. Melihat ceng-ceng ji berkepandayan tinggi, Topace menerimanya tetapi dengan syarat harus dapat menangkap upun Hang Mi. Setelah hal itu berhasil, ia akan membantu ceng-ceng ji untuk menangkap Tiao Ing dan Heksia. Begitu pula ceng-ceng ji diperbolehkan tinggal di istana Hwe Ki. Girang ceng-ceng ji tak kepalang. Dia bakal memiliki Heksia sebagai tanggungan dan dilindungi Raja Hwe Ki. Ancaman Gong Gong Ji tak perlu dikhawatirkan lagi. Kala itu Topayan dan Pangeran Topayong sudah menuju ke daerah Nge Saumeng. Ceng-ceng ji siang malam menempuh perjalanan ke daerah itu. Dan secara kebetulan ia datang tepat pada waktu kedua pangeran itu memerlukan bantuan. Ceng-ceng ji punya pandangan dendaman dengan Tingguan. Mendengar perintah anak Raja Hwe Ki supaya membunuh Tingguan, Ceng-ceng ji girang sekali. Setelah sekian lama bertempur, tenaga Pingguan mulai berkurang. Sebenarnya kepandainya berimbang dengan Ceng-ceng ji, tapi karena sudah lelah, ia tak dapat mengimbangi. Apalagi ketambahan seorang seperti U Totong yang bertenaga kuat. Dalam waktu yang singkat, Pingguan berbahaya sekali keadaannya. Dengan ginkangnya yang hebat, Ceng-ceng ji mainkan ilmu pedangan Kong Kiam. Dalam sejurus saja, ia dapat menusuk tujuh buah jalan darah orang. Ilmu golok Pingguan juga serba cepat. Tering, tering, dalam sekejap saja terdengar suara dering senjata beradu sampai tujuh kali. Golok pusaka beradu dengan pedang pusaka. U Totong putar tombaknya menusuk dada Pingguan. Karena tak sempat menangkis, Pingguan ayunkan kakinya menendang tombak lawan. Tapi tombak U Totong berat sekali. Benar, Pingguan. Dapat menendangnya terpental tapi tak urung kakinya terhuyung-huyung. Dan kesempatan itu tak dilewatkan Ceng-ceng ji. Kena pedang berkelebat dan punggung Pingguan berhias larik luka. Kau atau aku yang mati teriak, Pingguan. Luka itu membuatnya kalap. Dan karena kalap, ia makin gagah. Bangsa HW Eki paling menghormati orang gagah. Diam-diam U Totong menimang dalam hati. Anak muda ini sungguh gagah perkasa. Sayang ia melukai junjunganku, sukar untuk mengampuni jiwanya. Toh dia takkan lolos, baik ku biarkan si kunyuk itu saja yang membunuhnya. U Totong pun rubah permainannya, dari menyerang jadi bertahan. Sebaliknya karena Pingguan kalap hendak mengadu jiwa, Ceng-ceng ji pun segan. Ia tahu ginkangnya lebih unggul dari lawan. Maka ia merubah gaya permainannya menjadi berputar-putar untuk menghabiskan tenaga orang. Dan siasatnya itu berhasil. Karena terlalu bernapsu menyerang, Meta Pingguan mulai berkunang-kunang, kepalanya pening. Cohto aku, kita mati berdua Hangni berteriak dan mendesak Topayan terus hendak menggabung pada Pingguan. Oh, makanya kau tak mau menikah dengan aku, kiranya kau suka dengan budak itu Topayan iri hati dan menghadang nona itu. Tenaga Hangni kalah dengan lawan. Beberapa kali ia hendak menerobos tapi paling banyak. Hanya beberapa belas tindak saja. Jaraknya masih jauh dengan Pingguan. Untung Topayan hanya akan menawannya hidup-hidup, maka terpaksa ia men mundur. Adalah Pingguan, tergugah semangatnya demi mendengar pernyataan Hangni tadi. Xiaoni, kalau kau dapat lolos, lekaslah lolos serunya. Sebenarnya ia sudah grogi, tapi mendadak kakinya tegak kembali. Dalam serangkai serangan ia dapat memaksa Ceng-Ceng ji mundur. Boleh saja kau bertingkah beberapa saat, toh tak nanti mampu lolos. Ceng-Ceng ji tertawa mengejek. Baru dia berkata begitu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Tiga penunggang kuda mencongklang datang dengan pesat. Yang di sebelah muka, seorang nona berseru, bukankah itu Cohto Ako? Ai, nona ubun juga berada di situ. Yang datang itu bukan lain adalah Suya Bwe, Inyo dan Bikhu. Mereka pun hendak mencari keterangan tentang diri Hangni ke daerah Soto. Waktu lewat di situ, mereka mendengar bunyi pertandaan terompet. Ketika menghampiri ternyata berjumpa dengan orang yang dicarinya. Oh, kalian sudah saling mengenal? Bagus, bagus, lekas tolongi dia yang pegirang sekali. Tar, begitu keperak kudanya maju, Bikhu sudah ayunkan cambuknya. Kuat sekalipun tenaga Ih. Sin, tapi mana mampu menghadapi kelihayan Bikhu. Bikhu gunakan gerakan pinjam tenaga orang untuk menghantamnya. Tampaknya hanya perlahan-lahan saja ia menarik cambuknya, tapi Ihsin sudah tertarik jatuh dari kudanya. Disusuli dengan gerakan tangke cambuk, jalan darah Ihsin pun tertutup. Sekali geberak, Bikhu dapat membebaskan yang PKK. Setelah suruh Hiyak Bwe membantu Hangni, Bikhu dan Inyo loncat turun dari kudanya dan berseru, Bagus, kunyuk tua. Kau berani umbar kebiadaban lagi disini? Kami justru hendak menangkapmu sepasang pemuda itu segera menyerang Cheng Cheng Ji. Dengan kepandayanmu berdua hendak menangkap aku Cheng Cheng Ji mengejek. Ia tak tahu kepandayan Inyo dan Bikhu sudah maju pesat sekali. Inyo sudah berhasil menyakinkan ilmu pedang larisan suhunya. Bikhu adalah keponakan Biao Hui sini dan juga terhitung murid dari Mokialojin. Paling akhir ini dia telah menggabungkan ilmu pedang dari kedua tokoh itu menjadi satu. Dan lagi selama dalam perjalanan dengan Inyo itu, tak putus-putusnya mereka saling merundingkan pelajaran ilmu pedang. Karena berasal dari sesama perguruan, maka ilmu pedang mereka pun sesuai sekali. Memang kalau satu lawan satu, terang mereka bukan tandingan Cheng Cheng Ji. Tetapi dengan maju berbareng kekuatan mereka dapat mengatasi Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji memandang rendah Inyo yang dianggap hanya seorang anak perempuan. Ia hendak gunakan jurus menusuk jalan darah untuk membuat Inyo tak berkutik. Tapi Inyo juga mahir ilmu pedang Hui Ho Apo Tiap, bunga bertebar menangkap kupu-kupu. Cheng Cheng Ji menemui tempat kosong. Waktu ia hendak merubah serangannya, Bikhu sudah menghalaunya dengan sebuah jurus Heng Hun To An Hong. Dan Inyo pun kembali kembangkan permainannya untuk menimpali serangan Seng Kawan. Sepasang pedang bergabung, timbulah selingkar biang lala perak yang mengurung diri Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji keluarkan ilmunya berlincahan. Tapi tak urung ia lebih banyak bertahan daripada menyerang alias kalah angin. Dan karena mendapat bantuan, semangat pingguan timbul seketika. Meskipun terluka, ia masih dapat menghadapi U Totong dengan berimbang. Pun karena mendapat bantuan yak BWE, Hong Ni dapat mendesak Topayan. Untuk pertama kali sejak mendapat pelajaran ginkang dari tunangannya, baru kali itu yak BWE menggunakan untuk menghadapi seorang musuh. Permainan pedang disertai ginkang, memang hidup sekali. Gerakan pedang makin lama makin cepat. Diam-diam Topayan mengeluh dan merencanakan lari. Tapi yak BWE tak memberi hati lagi. Dalam sebuah serangan ia dapat melukai pangeran itu sampai tiga kali. Hong Ni yang benci sekali kepada pangeran itu, kembali menambahinya dengan sebuah tusukan yang tepat mengenai lutut. Topayan menjerit terus rubuh tak dapat berkutik lagi. Jika tak berguna, tentu sekarang juga ku habisi jiwamu, kata Hong Ni. Kini kedua nona itu berputar tubuh. Yak BWE membantu Inyo dan Bikau, Hong Ni membantu tingguan. U Totong meremahkan kekuatan Hong Ni. Ia menyambut kedatangan itu dengan tombaknya. Tetapi walaupun tenaganya lemah, Hong Ni lincah sekali. Sekali melesat ia dapat menghindar. Karena tusukannya luput, tubuh U Totong pun menjorok ke muka. Tingguan balikan golok, dengan sebuah hantaman yang indah ia dapat memukul jatuh tombak lawan. Sedang Hong Ni pun tak mau kalah. Sekali melesat ia tusuk jalan darah jago HW Eki itu. U To Chiang Kun, ku tahukah seorang lelaki perkasa. Tapi karena kau hendak unjuk kesetiaanmu kepada junjunganmu, aku terpaksa menyakitimu seru Hong Ni. Tapi ia masih kasihan. Tusukannya hanya pelahan saja tak sampai membuat orang luka. Bagus, sekarang tinggal kunyuk tua itu. Jangan biarkan dia lari teriak tingguan. Menghadapi tiga anak muda saja Cheng Cheng Ji sudah kewalahan, apalagi ketambahan dua jago muda lagi. Kini dia hanya dapat bertahan saja. Di keroyok lima jago muda, dia sukar meloloskan diri. Tiba-tiba terdengar bunyi pertandaan terompet. Pada lain saat terdengar gemuruh derap kaki kuda. Di padang rumput muncul beratus-ratus kuda. Celaka, jika tak lekas lari aku tentu bakal celaka di sini, pikir Cheng Cheng Ji. Hai, kalian kepingin mendengar berita tentang Heksia atau tidak ya? Coba-coba memancing perhatian anak-anak muda itu. Tapi In Nyo dan Bikau tak menghiraukan. Mereka tetap menyerang dari kanan-kiri. Untung Gingkang Cheng Cheng Ji hebat. Dengan sebuah gerakan yang istimewa, ia dapat melejit keluar dari kacipan kedua pedang anak muda itu. Setelah menghalau pedang Hang Ni, kembali ia berseru, Sutiao Ying, si wanita busuk itu, menipu aku. Aku ingin bersungguh hati membawa kalian utnut menghajarnya. Sungguh, tidak bohong. Kalau kalian tak percaya, tentu menyesal. Baik, bohong atau tidak, biarkan dia bicara dulu, akhirnya Yak Bwe lambatkan serangannya. Dengarkan baik-baik. Heksia berada di biara ogemi kata Cheng Cheng Ji. Orang yang paling memperhatikan diri Heksia adalah Yak Bwe. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian sampai lupa melakukan serangan. Tau-tau ujung pedang Cheng Cheng Ji menusuk ke tenggorokannya. Untung bihu dan pingguan cepat melindungi Yak Bwe. Cheng Cheng Ji mengamuk. Tiba-tiba ia rubah jurus permainannya. Ia ancamkan ujung pedangnya ke tenggorokan In Nio. Begitu In Nio mundur, secepat kilat Cheng Cheng Ji njot tubuhnya melayang melampaui. Kepala nona itu. Beberapa pemuda Inge Sao Meng yang datang atas panggilan trompet Yang Pe tadi, Begitu melihat ada orang yang wajahnya seperti kunyuk, melayang di padang rumput, mereka segera turun tangan. Ada yang menimpuk Hui Tu, ada yang melemparkan jaring penangkap binatang. Cheng Cheng Ji putar pedang untuk melindungi dirinya. Berpuluh-puluh batang Hui Tu kena dipukulnya. Jatuh. Dalam beberapa kejap Cheng Cheng Ji sudah lenyap dari pemandangan. Sebagai gantinya kini kawanan pemuda itu melihat pangeran dan anak raja Hwe Ki menggeletak. Di tanah dengan mandi darah. Kejut mereka lebih hebat daripada melihat manusia seperti kunyuk tadi. Mereka menghina aku. Ringkus mereka, segala apa akulah yang tanggung, perintah yang pe. Dengan suara parausi anak raja Topahiong mengancam, Awas, kalau berani mengikat aku. Begitu aku pulang ke Hwe Ki tentu kukerahkan pasukan berkuda untuk meratakan perkemahan kalian. Dan kalian seorang pun takkan kubiarkan hidup. Di luar dugaan, rakyat padang rumput itu paling benci kalau menerima ancaman. Ancaman Topahiong menimbulkan kemarahan pemuda-pemuda itu. Kami memperlakukankah sebagai tetamu agung. Sebaliknya kau berani menghina keke kami, berarti tak memandang macu kepada kami. Baik, terserah kau mau pulang mengerahkan pasukan berkuda, pokok sekarang ini kami akan membongkokmu dulu. Topahiong, Topayan dan kedua pengawalnya segera diikat. Hangni berseri-seri girang. Waktu ia hendak mengaturkan terima kasih kepada yak BWE, tiba-tiba pingguan muntah darah terhuyung-huyung mau jatuh. Rupanya pemuda yang terluka itu tadi bertahan diri sekuat-kuatnya. Kini setelah pertempuran selesai, dia tak kuat lagi. Coh, to aku, bagaimana kau buru-buru Hangni memapahnya? Hanya terluka ringan, tak apa-apa, sahup pingguan. Tetapi nyata sekali wajahnya pucat, keringat dinginnya mengucur deras. Bikau yang sedikit-sedikit mengerti ilmu pengobatan segera memeriksa. Ia dapatkan pemuda itu kehabisan tenaga. Untung lukangnya tinggi hingga tak sampai terluka dalam. Ia segera memberi minum pil pada pingguan. Sekalian orang lega hatinya. Kawanan pemuda itu menghormat sekali pada pingguan yang telah menolong kekemereka. Mereka membuat semacam tandu dari dahan pohon dan mengangkut tingguan pulang ke perkemahan Popa Ongkong. Saat itu Harip pun sudah fajar. Popa Ongkong menyatakan kekhawatirannya tentang peristiwa itu. Hangni minta maaf padanya karena ia merasa yang menjadi gara-garanya. Anak raja itu pun hendak menculik diriku. Kita tak bertindak, dia pun akan mengganggu kita, yang P memberi keterangan. Berkata Popa Ongkong dengan nada sungguh-sungguh, ajaran yang dianud suku kita ialah, jika orang mengantar seekor kambing kepada kita, kita balas memberinya dua ekor kuda. Jika orang menendang kita satu kali, kita harus membayarnya paling sedikit dengan dua pukulan. Adanya selama ini aku bersikap mengalah terhadap orang HWQ, karena aku tak menginginkan pertumpahan darah, sekali-kali bukan karena takut pada mereka. Jangan khawatir anak-anakku. Karena urusan sudah begini rupa, kita bersama-sama senasib. Tak nanti ku biarkan kalian dihina orang HWQ. Sebenarnya yang P dan Hangni akan menggunakan segala daya untuk mempengaruhi kepala suku itu. Siapa tahu ternyata Popa Ongkong sudah mengadakan musyawarah dengan rakyatnya dan memutuskan untuk melawan bangsa HWQ. Jago-jago muda itu girang sekali dengan peristiwa itu. Yang P menjelaskan pada ayahnya bahwa rakyat inggis Saumeng tidak berdiri sendiri. Ia menuturkan usul pingguan tadi. Bersekutu dengan negeri-negeri disegak untuk bersama-sama menentang HWQ, memang suatu rencana yang tepat. Sekarang ini juga kesempatan itu harus kita laksanakan. Hangni, tadi petugas penyelidik pulang melaporkan sebuah berita. Atas pertanyaan Hangni, Popa menerangkan, rakyat Tokohun yang tak puas terhadap pendudukan HWQ, tahun ini sudah hentikan pengiriman upetinya. Kini kedua negeri tengah mempersiapkan perang. Tokohun adalah sebuah negeri besar di daerah sedak. Daerahnya meliputi sebagian besar Cenghei dan sebagian kecil tanah Tibet. Negeri itu banyak menghasilkan kuda yang bagus. Pasukan berkuda yang menjadi kebanggaan kerajaan HWQ, sebagian besar adalah kuda persembahan upeti dari Tokohun. Tiga tahun yang lalu Tokohun mengangkat raja baru. Di bawah pimpinan raja itu, negerinya makin bertambah kuat. Mereka tidak mau tunduk pada HWQ lagi. Berita itu tepat pada waktunya. Karena mengkhawatirkan Tokohun, pihak HWQ tentu tak berani sembarangan menggempur Soto, kata Popa. Tingguan yang selama tadi berbaring di tanah mendengari, kini tiba-tiba berbangkit, ujarnya, berita itu bukan saja berita girang bagi Nona Ubun, pun juga bagi kalian semua, kata-katanya itu ditujukan pada yak BWE bertiga. Mengapa tanya yak BWE? Biara Ogemi itu terletak di daerah Tokohun. Tokohun sudah bermusuhan dengan HWQ. Itu berarti Hoang Gong tak nanti berani menyerahkan Hiksia kepada HWQ, kata Tingguan. Kalau begitu kau percaya omongan Cheng Cheng Ji bahwa Hiksia berada di biara Ogemi? Tanya yak BWE. Menurut pengetahuanku, Daulu Susu Bing pernah menduduki Tokohun dan bersahabat dengan Hoang Gong. Malah dua tahun yang lalu Hoang Gong masih datang menjemuk Susu Ging di Tokohun. Kalau Cheng Cheng Ji mengatakan bahwa Hwatsu itu menjadi gurunya Tiau Ing, tentulah bukan membohong, sahut Tingguan. Akhirnya Bikhu mengusulkan karena sudah tak ada lain-lain urusan baik bersama menuju ke Ogemi saja. Padri dari biara Ogemi berkepandaian tinggi. Aku menyesal sekali tak dapat membantu kalian. Harap kalian berhati-hati, kata Tingguan. Nona Ubun, tolongkah sampaikan berita ini kepada Tia Cechu di Hokbusan, Inimar meninggalkan pesanan. Memang cerdik sekali Nona itu. Ia melakukan dua buah rencana. Sembari menuju ke Ogemi sembari memberitahu pada Tia Tmolek. Keesokan harinya berangkatlah Bihu bertiga menuju Tokohun. Negeri itu ribuan li. Jauhnya. Harus melalui padang rumput, payau-payau dan padang pasir yang berbahaya. Sekalipun mereka naik kuda pilihan tapi toh memerlukan waktu satu bulan untuk tiba di negeri itu. Kalau dihitung mulai berangkat dari Hokbusan, dalam mencari jejak hiksya itu mereka sudah menghabiskan waktu tujuh bulan lamanya. Hari itu turun badai salju yang hebat. Kabut menyelubungi bumi. Pada jarak sepuluh langkah tak dapat melihat apa-apa. Ketiga anak muda itu mengerudung mukanya dan tetap menempuh perjalanan. Telah ku tanyakan pada penduduk daerah ini. Daerah Ogemi hanya kurang seratus li lagi. Besok kita tentu sudah tiba di sana, kata Bihu. Bahwa besok pagi bakal bisa berjumpa dengan Seng Kekasih, Ya Bwe Girang tapi gelisah juga. Ia bertanya pada Inimau apa yang akan dilakukan bila tiba di tempat itu. Bukankah kita sudah sepakat malam harinya baru melakukan penyelidikan Inimau mengembalikan pertanyaan orang. Ah, hatiku tak tenteram, kata Yak Bwe. Eh, tinggal sehari saja masakan kau tak sabar lagi. Kalau yang ku cemaskan ialah badai salju yang kita hadapi ini, sahut Bihu. Ku cemaskan kalau mengetahui kedatangan kita, siluman perempuan itu segera akan melekatkan pedangnya ke leher Hiksya. Saat itu, apa katamu? Hiksya dalam kabut badai salju yang lebat kuda mereka terpencar maka. Berteriaklah Inimau menegas. Ku takut siluman perempuan itu akan membunuh Hiksya, seru Yak Bwe. Pertama karena tak dapat menahan luapan hatinya dan kedua karena kuatir Inimau tak mendengar, maka Yak Bwe berseru sekuat-kuatnya. Tiba-tiba terdengar suara benda mengaun. Sebatang Hwi Jui melayang ke arah Yak Bwe. Buru-buru Yak Bwe gunakan gerakan Teng Li Chiang Sim untuk menghindar senjata rahasia tepat lewat menyusup di bawah kendali yang dicekalnya. Dengan gunakan ginkangnya yang lihai, Yak Bwe berjumpalitan di udara dan melayang ke tanah. Tetapi penyerangnya itu juga tak kalah cepat. Sebelum Yak Bwe sempat mencabut pedang, orang itu pun sudah loncat dari kudanya terus menyerangnya dengan golok. Kurang ajar. Siapa kau? Menyerang orang secara gelap bukan laku seorang ksatria dan perat. Yak Bwe yang dalam pada itu sudah menghindari 18 kali serangan golok. Jika ia belum mendapat pelajaran ginkang dari Hiksya terang ia tentu binasa. Dalam lingkungan kabut dan salju tebal, tadi Yak Bwe tak tahu siapa penyerangnya itu. Tetapi kini setelah bertempur barulah ia melihat jelas. Diam-diam ia terkejut. Kiranya seorang bocah. Lelaki berumur 4-15 tahun, lebih pendek dari Yak Bwe. Belum dewasa tetapi mengapa ilmu goloknya sedemikian hebat? Huh, kau berani menghina aku bukan laki-laki ksatria. Membas Midorna menghancurkan kejahatan adalah perbuatan seorang ksatria. Hatimu jahat, perlu apa aku bicara manis dengan kasahut bocah lelaki itu. Ucapannya memang seperti orang persilatan yang berpengalaman tapi nadanya tetap seperti anak-anak. Yak Bwe geli-geli mendongkol. Ia tak kenal siapa pemuda tanggung itu. Ia tak mengerti kenapa bocah itu mengatang-atangnya begitu. Tapi ia tak berani berlaku ayal untuk menjaga serangannya yang hebat. Akhirnya karena kewalahan Yak Bwe terpaksa mencabut pedang untuk menangkisnya. Pedang Yak Bwe kena terpapas kutung. Buru-buru Yak Bwe gunakan lekang lekat untuk mendorong golok lawan ke samping. Setelah itu ia baru sempat berkata, kau siapa? Tahukah kau aku siapa? Mengapa kau memaki-maki aku? Bocah itu menggumam, ku tahukah seorang jahat? Bagaimana kau tahu aku jahat? Bukankah kau orang sisu tanya bocah itu? Benar, apa salahnya aku sisu balas Yak Bwe? Itu sudah jelas. Kau jahat, jahat sekali. Lihat golok teriak bocah itu sembari terus menyerang. Dalam sekejap saja ia sudah lancarkan 18 kali tabasan. Saat itu badai salju sudah mulai reda. Biahu dan Innio pun menghampiri. Karena lihat hanya seorang bocah, mereka tak mau membantu. Heran juga mereka, siapa anak itu? Sebaliknya tahu kalau Yak Bwe mempunyai dua orang kawan, anak itu tetap congkak, tetap menyerang Yak Bwe. Tiba-tiba Yak Bwe teringat sesuatu, pikirnya, apakah kejadian lama terulang lagi? Jangan-jangan bocah ini mengirakah si wanita siluman itu? Tetapi dia masih kanak-kanak, mengapa bisa bermusuhan dengan Tiau Ing? Permainan golok pemuda tanggung itu hebat dan cepat. Yak Bwe belum pernah melihat permainan golok yang lihai. Ia pun masih suka berhati kanak-kanak. Ilmu golok lawan istimewa. Ia pun lalu keluarkan seluruh kepandainya. Maka meskipun ia menduga telah terjadi salah paham, tapi ia tak mau mencari penjelasan. Siluman perempuan, kau men apa ini? Mengapa tak berani bertanding sungguh-sungguh dengan aku? Ayo, keluarkan seluruh kepandainmu marah anak itu karena merasa dipermainkan Yak Bwe. Yak Bwe tertawa mengikik. Waktu ia hendak hentikan pertempuran, tiba-tiba anak itu berteriak, mah, lekas datang. Ini dia si perempuan siluman itu. Seekor kuda melesat datang. Penunggangnya seorang wanita pertengahan umur yang cantik. Sekali loncat turun ia sudah mencabut pedang dan menyerang dengan jurus giyokli toih. Ujung pedangnya mengarah ke tenggorokan Yak Bwe. Kejut Yak Bwe bukan kepalang. Untung ia sudah mahir dalam ilmu ginkang ajaran Hiksia. Dalam keadaan kepepet, ia gunakan gerak si Hiong Hiyaho Anhun untuk menghindar. Pedang nyonya cantik itu terpaut seujung rambut melalui muka Yak Bwe. Belum Yak Bwe berdiri tegak, nyonya itu sudah menyerangnya lagi. Cepat dan nganas sekali, melebih dari serangan puteranya tadi. Terpaksa Yak Bwe kerahkan seluruh kepandainya. Ilmu pedangnya Cho'an Hoa Kiam termasuk jenis permainan lunak. Hanya dua kali menangkis ia sudah tak tahan lagi. Kret, pedang nyonya itu berkelebat menusuk lengan baju Yak Bwe. Untung Yak Bwe cepat menghindar. Terlambat sedikit perutnya tentu pecah. Kini Yak Bwe keluarkan ilmu pedang Hoi Hang Kiam, naga terbang, ajaran Heksya. Permainan ini termasuk jenis keras. Terang, ketika saling berbentur, Yak Bwe rasakan tangannya sakit sekali. Namun serangan yang amat ganas dari wanita itu dapat ditangkisnya. Mulut wanita itu menggumam, wajahnya mengerut heran dan permainan pedangnya tiba-tiba. Lambat. Pada kesempatan itu dengan terengah-engah Yak Bwe berseru, aku Su Yak Bwe, entah membuat kesalahan apa kepada Ciam Pua, tolong dijelaskan. Wanita itu tertegun, serunya, kau ini Su Yak Bwe. Bukan Su Tiau Ing. Memang mereka berdua sisu, tetapi yang satu hendak mencelakai Heksya, yang ini adalah tunangan Heksya, Inimar menyelutuk tertawa. Astaga, tiba-tiba anak tadi menjerit, apa? Kau tunangan dari engkohku Heksya merah selembar wajah Yak Bwe, sahutnya, engkoh kecil, engkau memanggil engkoh pada Heksya, apakah kau? Wanita cantik itu menyimpan pedangnya, berkata, kiranya kau ini tunangannya Heksya. Makanya kau dapat memainkan ilmu pedang keluarga Toan. Akulah yang merawat Heksya sampai dewasa. Girang dan kejut Yak Bwe tak terhingga, serunya, oh, jadi kau bibilem. Wanita cantik itu mengiakan. Serta merta Yak Bwe berlutut memberi hormat. Wanita itu mengangkat Yak Bwe, ujarnya, nanti dulu, perlihatkan tusuk kundai komala di kepalamu itu Yak Bwe segera memberikan benda itu. Berlinang-linanglah air mata wanita itu setelah memeriksa tusuk kundai burung hang dari keluarga Toan. Kau benar menantu keponakanku dan Yak Bwe segera dipeluknya dengan mesra. Wanita pertengahan umur itu adalah Hileng Soang, istri dari Lam Chehun. Lam Chehun adalah saudara angkat dari Toan Kui Chiang, ayah Heksya. Sewaktu muda mereka berdua berkelana dalam dunia persilatan dan digelari sepasang pendekar budiman. Kemudian ikut bertempur melawan pemberontakan Loksan dan Gugur. Waktu berumur 10 tahun, Heksya sudah kehilangan ayah bundanya. Yang merawatnya adalah Hileng Soang sampai dewasa. Ketika umur 16 tahun, barulah Hileng Soang memberitahukan tentang soal pertunangannya dengan Yak Bwe. Sesuai dengan pesan mendiang ayah bundanya, Heksya disuruh turun gunung mencari tunangannya itu. Tusuk kundai liong yang menjadi tanda pengikat pertunangan Heksya dan Yak Bwe masih disimpan bibih Hileng Soang yang baik budi itu. Waktu Heksya turun gunung, barulah diberikan kepadanya. Liong Hang Poca sepasang. Tusuk kundai naga dan burung hang, merupakan sepasang pusaka yang serasi dan serupa satu sama lain. Bentuknya sama hanya lukisan ukir-ukirannya yang berbeda. Maka dengan cepat Hileng Soang segera mengenali tusuk kundai burung hang dari Yak Bwe itu. Bibi, Engkoh Heksya telah menerima budi bibi sedalam lautan, tapi entah kelak dia dapat membalas budi itu atau tidak. Dia sekarang diculik perempuan siluman itu, mungkin. Hal itu sudah ku ketahui semua. Justeru sekarang aku hendak mencarinya. Bagaimana? Apa sampai sekarang kau belum mengetahui jejaknya sahuh Hileng Soang? Hileng Soang sayang Heksya seperti puterannya sendiri. Pun ia sudah kangen pada tiatmu oleh suami istri yang sudah tahun 2010an tahun tak bertemu. Sayang karena puterannya masih kecil jadi sampai sekarang ia baru melaksanakan niatnya itu. Hileng Soang mempunyai tiga orang anak laki dan seorang anak perempuan. Puterannya yang sulung sekarang sudah berumur 15 tahun. Untuk mengenangkan Lui Ban Jun, Sute Lem Che Hun yang gugur bersama-sama dalam membela negara, maka Hileng Soang memakaikan si Lui untuk nama anak-anaknya. Puterannya yang ke-satu diberi nama Lem He Lui. Yang kedua Lem Jun Lui, Yang ketiga, perempuan, Lem Ji U Lui dan yang keempat Lem Tong Lui. Kata-kata Lui itu dari si Lui, Lui Ban Jun. Lem Tong Lui, puterannya yang keempat itu, ditinggalkan ayahnya sewaktu masih dalam kandungan. Sekarang anak itu sudah berumur 10 tahun. Dalam umur 15 tahun, Lem He Lui sudah dapat menyakinkan seluruh ilmu silat keluarga Lem. Maka Hileng Soang segera mengajaknya keluar untuk cari pengalaman. Lem Jun Lui yang berumur 14 tahun, Lem Ji U Lui yang berumur 12 tahun, meskipun kepandaian silatnya belum sempurna tapi dapat mengalahkan tahun 2020-an orang biasa yang berani mengeroyuknya. Oleh karena itu Hileng Soang berani tinggalkan mereka di rumah untuk menjaga adiknya Tong Lui yang baru berumur 10 tahun itu. Hileng Soang dalam perjumpaannya dengan Tiat Molek, diberitahukan tentang peristiwa Hiksia diculik Tiao Ing. Ia segera ajak puterannya pergi lagi untuk mencari jejak Hiksia. Sungguh kebetulan sekali kedatanganmu ini, Bibi Lem. Kini kami sudah mengetahui jejak Hiksia. Dia ditawan siluman perempuan itu di biara Ogemi. Kira-kira tahun seratusan li dari sini. Padri-padri dari biara itu berilmu tinggi. Kami justru gelisah menghadapi mereka. Bibi Lem, dengan adanya Bibi, nyali kami menjadi besar, kata In Niu. Sayang, sayang. Tempo hari aku berjumpa dengan Gong Gong Ji dan Shin Chikoh yang juga mencari Hiksia. Kalau begini, suruh Gong Gong Ji mencuri Hiksia saja, tak perlu memikin kaget kawanan padri Ogemi. Ah, sudahlah. Tak perlu tunggu Gong Gong Ji, kita sekarang berangkat ke biara itu, demikian Hileng Soang. Badai Salju pun sudah berhenti. Mereka berlima segera menuju ke biara Ogemi. Mendapat bantuan Hileng Soang, harapan ya BWE untuk mendapatkan Hiksia menjadi besar sekali. Sekarang mari kita tengok keadaan Hiksia di biara Ogemi. Tanpa terasa sudah hampir tujuh bulan ia ditahan di situ. Selama itu ia bergaul baik dengan Hoang Gong Hoat Su. Setelah Cheng Cheng Ji kabur, Hiksia khawatir kalau Tiao Ing akan merayunya. Tapi ternyata walaupun peraturan tak terlalu bengis, biara Ogemi itu merupakan pusat penyebaran agama Buddha di daerah sedak. Padri-paderinya pun bukan golongan jahat. Sebagai murid angkat dari Hoang Gong, Tiao Ing bebas mengutarakan kesukarannya. Ia pun memberi sejumlah besar uang guna memperbaiki biara itu. Karena dua alasan itu maka barulah Tiao Ing diterima tinggal di biara situ. Dalam pergaulan pria wanita, rakyat sega lebih bebas dari rakyat Tiong Toh. Tiao Ing diberi sebuah kamar dan seorang bujang wanita. Tapi tidak bercampur dengan Hiksia. Pemuda itu diserahkan di bawah pengawasan Hoang Gong. Hoang Gong mencukur rambut Hiksia untuk dijadikan seorang padri muda. Karena terkena obat Soh Kutsan, tenaga Hiksia hilang lenyap. Maka Hoang Gong memberi keleluasaan padanya untuk berjalan-jalan di dalam biara. Ia tak takut anak muda itu dapat kabur. Tulisan kabur, bergaul dan sama-sama suka ilmu silat. Meskipun tenaganya lunglei tapi Hiksia dapat juga membicarakan ilmu silat dengan Hoang Gong. Keduanya sama memperoleh manfaat. Setiap hari lahir Buddha, di biara Ogemi diadakan perayaan besar-besaran. Segenap padri harus melakukan sembelah yang an di tiga ruangan. Pada hari itu kembali diadakan perayaan sembelah yang an besar untuk menghormat hari lahir Seng Buddha. Hiksia senang dengan keramaian. Ia minta diperbolehkan untuk hadir. Karena dia sudah memakai pakaian padri, Hoang Gong pun mengizinkan. Selama tujuh bulan itu, Hiksia belum pernah menginjak ruangan besar. Dia memang tak berminat menyembah haut. Dia hanya berkeliaran melihat-lihat ukir-ukiran lukisan di tembok. Waktu Hoang Gong hendak menegurnya, tiba-tiba Tihek Cheng Sembilan Padri yang menyambut ketamu, masuk melaporkan bahwa murid dari Kong Tik Hawatong, kepala biara Putala telah datang hendak turut dalam upacara sembahyangan. Istana Putala adalah sebuah biara agung di daerah Tibet. Biara itu didirikan oleh Putri Bun Song, anak perempuan Baginda Li Si Bin yang diambil permaisuri oleh Raja Tibet. Walaupun kemudian hari pengaruh kerajaan Tong makin lemah, tapi berdasarkan sejarahnya, istana Putala itu tetap menduduki tempat yang teratas di kalangan biara-biara daerah sedak. Kepala biara bergelar Watong, lebih tinggi dan mulia dari semua kepala-kepala di biara lain. Sebenarnya biara Ogemi itu tiada hubungan dengan Putala. Tapi demi mendengar biara agung, itu mengirim rombongan anak muridnya untuk turut hadir dalam upacara sembahyangan, Hoan Biat Wat Su, Hong Tiang, pemimpin dari biara Ogemi, tersipu-sipu menyuruh Ti Hek Cheng mempersilahkan rombongan tetamu itu masuk. Tetapi Hoan Syok Wat Su, sute dari Hoan Biat Wat Su, seorang yang cermat. Ia sedikit menaruh kecurigaan, Ujarnya, mengapa mendadak sonta istana Putala mengiring utusan kemari? Su Heng, kau harus menanyakan yang jelas. Siapa sih yang berani memalsu sebagai utusan dari Putala? Biara kita ini biara terbesar di negeri Tokohun. Kalau Kong Ti Khawat Su mengiring utusan untuk mengadakan hubungan baik, itulah sudah sepantasnya, Sahut Hoan Biat. Tetapi aku tetap curiga. Tokohun sedang bentrok dengan Hweki, kedua belah pihak sedang bersiap-siap perang. Mengapa mendadak pihak Putala mengiring utusan kemari? Apakah hal itu tidak mencurigakan bantah Hoan Syok? Lalu lintas amat jauh, hubungan berita pun terhambat. Mungkin pemerintah Hweki belum mengetahui tentang istana Putala mengiring utusan. Betapapun ganasnya pemerintah Hweki itu, mereka tentu tak berani mengganggu urusan anak murid dari Putala. Sudah sute, jangan banyak curiga. Terhadap gengsi Putala yang sedemikian agungnya, kita harus menaruh kepercayaan penuh. Jika kita mengajukan pertanyaan dan dijawab memang mereka itu betul rombongan anak murid yang diutus dari Putala, bukankah kita akan malu? Karena suhengnya berkeras begitu rupa, Hoan Syok pun tak berani banyak omong lagi. Tak berapa lama, Padri Tihek Cheng datang dengan rombongan utusan istana Putala. Semua hanya berjumlah empat orang. Salah seorang dari tetamu itu, kepalanya lancip, bentuknya lucu. Begitu masuk ke ruangan besar, matanya jelalatan kian kemari. Hiksia terkejut. Ia seperti sudah kenal dengan tetamu itu. Dan setelah merenung, ia teringat akan seseorang. Namun ia masih belum berani memastikan. Hoan Biat Wat Soe mengaturkan selamat datang pada rombongan utusan itu dan minta maaf atas penyambutannya yang kurang memuaskan. Ah, Hang Tiang kelewat merendah. Kita toh sama-sama anak murid Buddha, tak perlu sungkan-sungkan. Aku membawa sebuah huaci, amanat agama, dari Kongtik Hawatong, harap Hang Tiang terima, kata pemimpin paderi lama dari Putala itu. Hoan Biat terkesiap. Walaupun kedudukan biara Putala itu yang tertinggi sendiri, tapi biara Ogemi tidak dibawahinya. Mengapa Kongtik Hawatong mengirim huaci? Dan lebih curiga lagi Hoan Biat ketika mendengar ucapan tetamunya itu tidak seperti paderi yang taat. Kalau Biat melayani kepala rombongan lama Putala, Hoan Gong, Hoan Shok dan beberapa paderi yang berkedudukan tinggi dari Ogemi, sama menyambut ketiga utusan yang lainnya itu. Justeru yang disambut oleh Hoan Gong itu ialah paderi kepala lancip yang tak sedap dipandang itu. Walaupun tak senang, namun Hoan Gong tetap menyambutnya dengan hormat. Tiba-tiba terdengar orang berterayak melengking, itulah Cheng Cheng Ji. Awas, jangan kena ditipunya. Yang melucuti kedok Cheng Cheng Ji itu bukan lain ialah Hiksia. Memang selain bentuk wajahnya, pun tingkah laku Cheng Cheng Ji itu mirip dengan kunyuk. Sebagai sutenya yang sudah bertahun-tahun bergaul, sudah tentu Hiksia paham benar dengan diri Suhengnya itu. Ia menaruh curiga dan makin curiga, tapi ia merasa aneh juga mengapa wajah bekas Suhengnya itu berubah begitu macam. Cheng Cheng Ji turun tangan secara kilat, saat itu tulang bahu Hoan Gong hendak dicengkeramnya. Tapi untung Hiksia berteriak memperingatkan. Dalam gusarnya Hoan Gong gunakan gerak topoh ciatka, turunkan kedua pundaknya dan berputar tubuh dengan gerakan tumit kaki. Dengan tepat ia dapat menghindari. Cheng Cheng Ji mengusap wajahnya dan mengunjukkan roman mukanya yang asli. Kemudian tertawa gelak-gelak, bagus, budak, matamu celi benar dapat mengenali Suhengmu. Ayo, ikutlah aku, jangan lari, ya? Kiranya Cheng Cheng Ji mengenakan topeng kulit. Dalam pada berkata-kata itu, tubuhnya sudah melesat ke tempat Hiksia. Tetapi rombongan paderi ogemi banyak jumlahnya, untuk beberapa saat Cheng Cheng Ji tak berhasil menangkap Hiksia. Cheng Cheng Ji mengamuk. Setiap paderi yang menghalang tentu dipukul atau ditutup jalan darahnya. Dalam beberapa kejap saja, sudah belasan paderi yang rubuh. Melihat itu Hoan Gong marah. Ia menyambar sebatang tongkat terus dihantamkan ke punggung Cheng Cheng Ji. Karena ruangan itu penuh dengan orang, Cheng Cheng Ji tak leluasa mengeluarkan ginkeng. Terpaksa ia cabut pedang untuk menangkis. Diam-diam ia heran kemana gerangan Hiksia bersembunyi. Bukankah tadi terang kalau bersuara? Tiba-tiba rombongan paderi berteriak kaget. Waktu Hoan Gong berpaling, darahnya pun terkesiap. Paderi yang mengepalai keletong, bagian menjatuhkan hukuman biara, dan Hoan. Biat Huat Su, kena diringkus lawan. Ketiga kawan Cheng Cheng Ji yang menyaru jadi paderi lama dari Potala itu adalah jago-jago. Pilihan dari Hwe Ki. Yang dua orang memang juga kaum paderi. Tetapi yang seorang, hanya secara darurat mencukur rambut dan menyaru jadi paderi. Kedua paderi itu termasuk golongan partai agama Bichong dari Tibet. Namanya Bu Ong dan Bu Chi. Mereka berhambat pada Hwe Ki tapi tak punya hubungan apa-apa dengan biara Agung Potala. Rencana itu Cheng Cheng Ji dan Panglima Hwe Ki Topace yang mengatur. Pada upacara sembahyangan hari lahir Seng Buddha, biara Ogemi tentu menerima tetamu. Saat itulah mereka akan meyelundup masuk dan meringkus kepala biara untuk menyerahkan Hwe Ki. Rencana itu mempunyai dua pertimbangan. Pertama, karena paderi-paderi biara Ogemi itu pandai ilmu silat. Tokohun sedang bentrok dengan Hwe Ki. Kalau terjadi perang, dikhawatirkan paderi-paderi Ogemi itu akan digunakan oleh pemerintah Tokohun. Kedua, karena Topace memerlukan tenaga Cheng Cheng Ji maka ia turuti saja keinginan orang untuk menculik Hiksia. Dalam melaksanakan rencana itu, Cheng Cheng Ji minta bantuan dari seorang jago Hwe Ki. Dan demi suksainya rencana itu, mereka berdua rela menuciku rambut menjadi paderi gadungan. Yang disambut Hoan Biat Huat Su adalah si jago Hwe Ki yang menyaruh jadi paderi lama. Namanya Cili, Busu, Senopati, nomor satu dari negeri Hwe Ki. Kepandainya tak kalah dengan Cheng Cheng Ji. Sebenarnya Hoan Biat juga tinggi ilmu silatnya. Tetapi karena mengira benar-benar berhadapan dengan utusan dari Potala, maka ia tak bersiap-siap. Tutukan jalan darah yang dilancarkan secara kilat oleh Cili, menyebabkan Hoan Biat Huat Su tak berdaya. Pun tertangkapnya paderi kepala Kaletong itu juga karena tak bersiap-siap. Hanya sekali gerak, dia sudah dibikin tak berdaya oleh Buwong. Di kalangan empat paderi kepala dari Biara, Ogmi, hanya Hoan Shokhuat Su yang sudah menaruh kecurigaan. Karena itu ia sudah bersiap-siap dan tak sampai kena diringkus. Kini ia bertempur seru dengan paderi Tibet Si Bu Chi. Cili mengangkat tubuh Hoan Biat tinggi ke atas dan tertawa gelak-gelak, jiwa hangti yang kalian berada di tanganku. Siapa yang berani bergerak? Kawanan paderi yang sedianya hendak bergerak menyerang, terpaksa berhenti. Cheng Cheng Ji tertawa bangga, serunya, hai, dengarlah sekalian paderi Ogmi. Hal yang pertama harus kalian lakukan, serahkanlah budak Hiksia itu padaku. Hiksia tak enak karena telah membuat susah hangti yang Ogmi. Baru ia hendak tampil ke muka, tiba-tiba Cili berteriak keras dan lemparkan tubuh Hoan Biat sampai beberapa tombak jauhnya. Kiranya Hoan Biat diam-diam kerahkan lewekang untuk membuka jalan darahnya yang tertutup. Karena dicengkeram, tangannya tak dapat bergerak, tapi ia dapat tekuk lututnya untuk membentur ubun-ubun kepala orang. Cili adalah jago nomor satu dari Hwe Ki, kepandainya pun luar biasa. Jika lain orang, tentu sudah pecah kepalanya dengan gerakan Hoan Biat yang tak terduga-duga itu. Tapi dia dapat menghindar dengan sebat. Cepat-cepat ia mendak sambil menarik tubuh orang. Lutut Hoan Biat luput mengenai kepala tapi kena pundak Cili. Sakitnya bukan kepalang. Dalam marahnya ia lemparkan tubuh Hoan Biat sekuat-kuatnya. Dua orang paderi coba hendak menyambuti tubuh pemimpinnya. Tapi akibatnya menggenaskan. Mereka tak kuat menyambuti tenaga lontaran yang begitu hebat sehingga terhantam jatuh di tanah berkelundungan. Mulut menjeri-ngeri, tubuh berkelojotan dan nyawa melayang. Untung karena ditahan oleh kedua paderi tadi, daya bantingan Cili berkurang tenaganya. Begitu tiba di tanah, Hoan Biat dapat berjumpalip tan bangun. Dia tak sampai terluka berat. Namun karena hebatnya kegoncangan yang diberitanya, ia pun muntahkan segumpal darah. Gelombang yang satu belum reda, gelombang lain timbul. Cihwat Ceng, paderi yang menguasai peraturan biara, yang diringkus Bukiu Siang Jin, pada saat itu pun menjerit ngeri. Kiranya ia tak sudi dijadikan barang tanggungan untuk menekan kawan-kawannya. Tahu bahwa kepandainya kalah dengan lawan, ia putuskan urat nadinya sendiri dan binasa. Hoan Biat Wat Sumurka. Menyambuti sebuah senjata Hang Chiang Jan dari seorang muridnya. Ia berseru dengan bengis, delapan murid dari tingkat AWSM1 supaya tetap tinggal di ruangan, yang lain-lain supaya keluar semua. Biara Ogemi tak dapat menerima hinaan sebesar ini mengetahui bahwa musuh yang datang pada saat itu termasuk jago-jago kelas 1, maka Hoan Biat segera meminta kedelapan murid kepala LWSM1 tinggal. Yang lain-lain karena dianggap masih belum cukup kepandainya, disuruh keluar agar jangan sampai jatuh korban banyak. Hoan Biat bertiga saudara, Hoan Gong dan Hoan Siok, dengan kedelapan murid kepala itu akan bertempur mati-matian dengan pengacau-pengacau itu. Jangan lagi hanya delapan murid kepala, sekalipun semua paderi-paderimu disuruh maju, aku. Tak takut Cili tertawa mengejek. Ia cabut golok pusakanya dan menyambut serangan Hoan Biat. Terang setelah terluka parah tengah Hoan Biat berkurang, tak tak kuat menahan gempuran golok. Senjatanya rompal dan dia sendiri tersurut mundur sampai tiga langkah. Hoan Gong dan Hoan Siok yang mempimpin sayap kanan dan kiri dari barisan padri, segera maju menahan serangan Cili dan Buwong. Barisan bergerak memencar dan merapat kembali. Hoan Biat mundur ke dalam barisan. Cheng Cheng Ji beberapa kali hendak menerobos tapi tak berhasil. Tapi sayang Hoan Biat yang paling tinggi kepandainya telah menderita luka dan di antara delapan murid kepala itu sudah ada dua orang yang terluka ringan. Di bawah tekanan dari empat jago kelas satu, rupanya barisan padri itu mulai tak kuat bertahan. Diam-diam Heksya menyesali dirinya karena sudah tak punya tenaga lagi. Coba tidak, tentu ia dapat melayani Cheng Cheng Ji. Tiba-tiba ia teringat bahwa Cheng Cheng Ji itu bukan melainkan hendak menangkap dirinya saja, pun termasuk Tiao Ing juga. Jika pihak Ogemi sampai kalah, Tiao Ing tentu takkan lolos. Ah, mengapa aku tak coba-coba membujuknya supaya memberi obat penawar tanyanya sendiri? Buru-buru ia keluar dari ruangan pertempuran. Pada waktu Hoan Gong menerima kedatangan Tiao Ing dan Heksya, hanya beberapa padri yang berkedudukan tinggi, tahu urusan itu. Yang lain-lainnya hanya mengira Heksya itu sebagai calon padri baru. Apalagi kala itu sedang dalam kekacauan maka tak ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya, Heksya, sama sekali. Tetapi ia tak tahu di mana ruangan yang ditempati Tiao Ing. Yang didengarnya dari Hoan Gong ialah bahwa Hang Ti yang telah menyediakan sebuah kamar istimewa untuk Tiao Ing dan melarangnya keluar. Ah, kemana ia hendak mencari kamar itu? Ia coba-coba pergi ke taman belakang. Di dalam taman itu terdapat belasan pondokan untuk padri-padri. Ketika ia hendak mencari keterangan, tiba-tiba seorang wanita muncul berlari-larian sampai hampir menubruknya. Wanita itu seorang perempuan tani. Karena sudah tak punya kekuatan, Heksya terpelanting jatuh terlanggar. Wanita itu berhenti, menolongnya dan mengucapkan beberapa patah bahasa daerah yang tak dimengerti Heksya. Apakah yang melayani nonasutannya Heksya? Namun perempuan itu juga tak mengerti bahasanya Heksya. Setelah menatap Heksya dari ujung kaki sampai ke kepala, ia mengunjuk ke wajah girang lalu mengeluarkan sebuah lukisan. Kini, giliran Heksya yang terheran-heran. Tapi yang nyata, lukisan itu merupakan seorang pemuda yang bukan lain Heksya sendiri. Perempuan itu mulutnya nyerocos sambil menggerak-gerakan tangan. Akhirnya Heksya dapat menangkap juga artinya. Lukisan itu Sutiao Ing yang membuat. Ia suruh wanita itu mencari Heksya. Heksya menunjuk diri, lalu menuding perempuan itu, ujarnya, apakah nonasut memanggil aku? Rupanya perempuan itu juga mengerti bahasa isyarat Heksya. Ia angguk-anggukan kepalanya, lalu menarik Heksya diajak lari. Taman itu dibuat di muka gunung. Tiba di tepi gunung, jalanan pun putus. Wanita itu melintasi sebuah gua. Di luar gua terdapat lagi sebuah perumahan. Puncak gunung itu merupakan sebuah pintu yang memisah taman menjadi dua bagian. Diam-diam Heksya bersyukur dapat bertemu dengan wanita itu. Tiba di sebuah ruang, terdengar Tiao Ing merintih-rintih dan memanggil-manggil namanya Heksya. Heksya terkejut. Dengan lari terhuyung-huyung ia masuk dan mendorong daun pintu. Tampak Tiao Ing lebah di pembaringan, wajahnya pucat ke kuning-kuningan. Melihat Heksya, Tiao Ing tersentak kaget tapi cepat mengusirnya, keluar. Tapi bukankah kau sendiri yang memanggil aku Heksya tercengang. Tiao Ing tak menghiraukannya lagi, rintihannya makin hebat. Perempuan desa tadi segera mendorong Heksya keluar. Setelah memberi isyarat dengan menepuk-nepuk perutnya sendiri, pintu terus ditutupnya lagi. Merahlah wajah Heksya. Kini ia baru mengerti bahwa Tiao Ing akan melahirkan anak. Heksya makin bingung. Ia hendak minta obat penawar, siapa tahu Tiao Ing sedang akan melahirkan. Saat itu kawanan paderi Ogemi sedang menghadapi pertempuran, tulisan kabur, tak. Terbaca, Cheng Cheng Ji putar pedangnya seperti angin puyuh dan berhasil membobolkan pertahanan cuan rumah. Dua orang murid kepala Ogemi terbunuh olehnya. Satu-satunya yang masih dapat memberikan perlawanan berarti hanyalah Hoan Biat seorang. Tapi demi melihat pihaknya menderita kekalahan, Hoan Biat menghela nafas dalam. Dia tak sudi menerima hinaan dan terus hendak bunuh diri saja. Tapi tiba-tiba ada serombongan orang. Menerobos masuk ke ruangan situ. Mereka adalah Hileng Soang dan puterannya serta Bikau dan kawan-kawan. Hileng Soang kesima dengan pemandangan yang dijumpainya ruangan besar itu. Adalah ini yo yang dapat mengambil putusan cepat, bantu pihak Ogemi Basmi kawanan Durjana itu benar sahut Hileng Soang yang segera melesat memasukkan pedangnya ke punggung Cheng Cheng Ji. Pedang Cheng Cheng Ji tak mampu mengutungkan pedangnya itu, sebaliknya malah hampir terlepas jatuh. Huh, entah di mana wanita ini bersembunyi tahu-tahu kepandainya begini hebat, diam-diam Cheng Cheng Ji terkejut. Buru-buru ia cabut pedangnya dan memainkannya dalam ilmu pedangan Kong Kiam. Dulu Cheng Cheng Ji lebih unggul setingkat dari Hileng Soang. Tapi karena dalam 10 tahun ini dia umbar kesenangan saja, kepandainya pun tak mendapat kemajuan yang berarti. Kini berbalik Hileng Soang yang lebih unggul setingkat. Ilmu pedangnya itu dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang dengan dahisat. Biar Cheng Cheng Ji mati-matian memainkan pedangnya, tetap tak dapat menemukan lubang kelemahan lawan. Tapi sayangnya hanya Hileng Soang saja yang unggul. Anak-anak muda dalam. Rombongannya itu payah-payah keadaannya. Ya BWE mendapat lawan Cili. Bermula jago HWE Ki ini memandang rendah, pikirnya hendak menangkap Ya BWE hidup-hidup. Tapi ia segera dikejutkan oleh serangan kilat dari pedang Ya BWE. Untung ia cepat turunkan tubuh, coba tidak tentu tulang pepehkutnya tertusuk. Ia pun bersyukur hanya bajunya yang berlubang. Bagus, budak perempuan. Ternyata kau punya kepandayan yang berarti juga, Cili tertawa mengejek sambil putar senjatanya Gwad Ye-1-2, golok yang bengkok seperti bulan sabit. Terang, pedang Ya BWE hampir saja kena terhantam jatuh. Berbareng itu Cili ulurkan tangan kirinya untuk menangkap si Nona. Budak anjing, jangan kurang ajarin Nyo melesat menyabat tangan Cili. Kepandayan Nona itu lebih tinggi dari Ya BWE. Ilmu pedangnya pun lebih lihai. Cili tergetar juga hatinya. Ia terpaksa menarik pulang tangannya tadi. Tetapi bagaimanapun juga Cili itu tetap lebih unggul dari kedua Nona. Ia tak mau menangkap hidup-hidup lagi dan mainkan goloknya dengan keras. Anginnya sampai menderuderu. Untung karena seperguruan, ilmu pedang Ya BWE dan Inima itu dapat dimainkan bersama. Dan Yak BWE sudah mendapat ajaran ginkang dari Heksya. Dengan lincahnya, kedua Nona itu berputar-putar menyerang Cili. Meskipun harapan menang tipis, tapi sekurang-kurangnya dapat bertahan diri. Waktu BWE hendak membantu, dia dihadang oleh si paderi Tibet, Buong. Ilmu Tua Chiuling, lekatkan tangan besar, dari Buong Siangjin merupakan ilmu pukulan luetang istimewa dari aliran sedak. Kedasyatannya dapat dibandingkan dengan pukulan Kim Kong Chiang dari Partai Siu Limpei. Dalam sepuluh jurus, Bihu sudah terengah-engah dan mandi keringat. Untung ia memiliki kepandaian dari Biao Hui Sini dan Mokialo Jin. Bagaimanapun juga Buong Siangjin di jari juga menghadapi pedang pemuda itu. Situasi Bihu memang sulit tapi belum sampai menghadapi kekalahan. Di dalam pihak tuan rumah, Hoan Biat dan ketiga sutenya yang paling menggenaskan. Hoan Biat terluka berat, ketiga sutenya itu pun terluka juga. Dia tak mau berpeluk tangan melihat lain orang mati-matian menggelanya. Maka ia pimpin anak muridnya untuk mengganyang si paderi Tibet Bu Chi yang belum dapat tandingan. Hileng Soang yang selalu pasang meta memperhatikan situasi pertempuran, menjadi resah juga. Hatinya, benar ia menang angin, tapi untuk ketinggalkan libatan Cheng Chengji dan membantu rombongannya, juga tak mudah. Pada saat situasi tegang meregang tiba-tiba terdengar suara suitan panjang. Bermula dari kejauhan, tapi dalam sekejap saja sudah mengiyang di telinga sekalian orang. Cheng Chengji terperanjat, setelah merangsang lawan, tiba-tiba ia loncat terus melarikan diri. Hai, Gong Gongji, kau datang teriak hileng Soang dengan girang sekali. Memang yang datang itu Gong Gongji. Cheng Chengji cepat meloloskan diri, tapi Gong Gongji lebih cepat lagi datangnya. Baru kaki Cheng Chengji melangkah pintu, ia sudah kesampokan dengan Gong Gongji. Binatang, masih mau lari bentak Gong Gongji yang sekaligus merebut pedang Cheng Chengji dan meringkusnya. Sebenarnya kepandayan Cheng Chengji masih mampu melayani Seng Suheng sampai dua tiga puluh jurus. Tapi dikarenakan ia paling takut kepada Gong Gongji, maka begitu melihat Seng Suheng, pecahlah semangatnya. Suheng, sukalah mengingat hubungan persaudaraan, mengampuni. Shin Chikoh cepat menukas rintihan Cheng Chengji itu dengan tertawa dingin, sekalipun Suhengmu mengampuni, tetapi aku tidak bisa pelak, ia menampar muka Cheng Chengji. Separuh mukanya begap biru, sebuah giginya rontok. Dia berhutang sebuah tamparan padaku, aku sudah menagihnya. Sekarang terserah padamu, dia itu Sutemu, katanya kepada Gong Gongji. Gong Gongji menghela nafas, Cheng Chengji, adalah perbuatanmu sendiri yang tak memperbolahkan kau hidup di dunia. Akanku serahkan kepada Suniyo, mati atau hidup tergantung nasibmu, sekali menutup dengan Ciong Ciu Huat, tubuh Cheng Chengji yang terkulai itu segera dilemparkan ke sudut ruangan. Kawanan kepala gundul itu hendak merampas Heksya. Kita bantu dulu pihak Ogmi, katanya kepada Shin Chikoh. Sekali kedua calon suami istri itu turun tangan, dalam beberapa kejap saja, Cili, Bu Chi dan Buong sudah dirubuhkan. Mereka diutus oleh pemerintah Weki. Harap Gong Gongji cu izinkanku bawa mereka ke kota raja, biar raja kami yang menghukumnya, kata Hoan Biat Huat Su. Cheng Chengji itu Suteku. Kecuali dia yang lain-lain terserah Hong Tiang, jawab Gong Gongji. Karena luatangnya yang tinggi, Hoan Biat yang terluka berat masih dapat menghampiri Gong Gongji untuk mengaturkan terima kasih. Aku tak meminta terima kasih, tetapi akan meminta Suteku Toan Heksya. Dia berada di sini, bukan sahut Gong Gongji. Hoan Biat mengiakan. Ia segera suruh beberapa muridnya yang kenal Heksya supaya memanggilnya keluar. Lewat beberapa saat kemudian, murid-murid itu datang dengan laporan bahwa Heksya tak dapat diketemukan. PNUTUP. Memang saat itu Heksya tengah mondar-mandir di muka kamar Tiau Ing. Tiba-tiba ia mendengar tangi sorok melengking. Oh, kiranya ia sudah melahirkan. Mengapa aku menunggu di sini? Heksya merasa malu dan hendak kembali keluar. Tapi ia bersangsi. Selama tenaganya masih punah bagaimana ia dapat membantu pertempuran itu. Selagi ia maju mundur, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan muncullah si perempuan desa tadi. Ia memberi isyarat supaya Heksya masuk. Heksya merah mukanya dan membantah dengan terbatas. Bata. Tapi perempuan itu tak mengerti omongannya. Ia memberi isyarat lagi bahwa kamar itu sudah dibersihkan. Malah setelah itu, Heksya disyaratnya masuk. Heksya meronta-ronta. Heksya, masuklah. Aku hendak bicara padamu. Tak usah kau malu-malu. Maukah kau masuk kemari? Akanku tolongmu tiba-tiba Tiau Ing berseru dengan nada lemah dan gemetar. Iba juga hati Heksya. Tak lagi ia meronta dan biarkan dirinya ditarik masuk oleh si perempuan tani. Tampak dengan wajah masih pucat kuning, Tiau Ing duduk setengah tidur di ranjang. Kepalanya disandarkan pada dinding ranjang. Di atas ranjang terdapat seorang orok yang dibungkus dengan selimut merah. Sebuah perapian memancarkan bau ratus wangi. Lantai luangan bersih mengkilap. Ku ucapkan selamat padamu ibu dan anak, Nyonya Bo. Kau, kau hendak bilang apa padaku kata Heksya. Tiau Ing tak menyahuti ucapan itu, sebaliknya menunjuk pada orok di sebelahnya. Pondonglah dia, biar kulihatnya. Heksya menurut. Bayi dipondongnya ke muka Tiau Ing. Montok benar, ya? Bagaimana, mungil tidak? Miripkan dengan aku, kata Tiau Ing. Mungil sekali, sangat mirip dengan kau, sahut Heksya. Padahal bayi itu lebih mirip dengan. Sekiat. Sebenarnya Heksya gelisah sekali hatinya. Ia ingin Tiau Ing lekas-lekas selesai berkata, agar ia dapat mengatakan maksudnya. Maka sembarangan saja ia menyahut menuruti apa yang dikehendaki Tiau Ing. Wajah Tiau Ing yang pucat mengerut cahaya riang, ujarnya, benarkah mirip aku? Kau suka dengan anak itu atau tidak? Suka, suka tersipu-sipu Heksya mengiakan. Baru pertama dalam hidupnya ia memondong seorang bayi. Dia berdebar-debar takut kalau-kalau jatuh atau terlalu kencang pondongannya. Nge-ek, tiba-tiba Orok itu menangis, tangannya yang kecil mencakar muka Heksya. Segala apa bisa dikerjakan orang lelaki, kecuali hanya dalam soal merawat bayi, kata Tiau Ing yang lantas suruh perempuan tani tadi menyambuti si Orok. Setelah diminumi susu kambing bayi itu pun berhenti menangis. Setelah terlepas dari beban yang menghimpit perasaannya, Heksya terus hendak membuka mulut. Tetapi didahului Tiau Ing, Heksya, kau pun harus lekas menikah. Ai, entah apakah kekasihmu nonasu itu masih membenci aku? Sudah tentu ia telah membencimu karena kau menculik aku, batin Heksya. Tapi melihat keadaan Tiau Ing saat itu, ia merasa kasihan dan terpaksa menghiburnya, jika aku bisa keluar dengan tak kurang suatu apa, aku tentu dapat memberi penjelasan padanya. Meskipun dia seorang nona yang keras perangainya tapi suka memberi maaf orang. Tiau Ing memandang Heksya sejenak, seperti ada sesuatu yang direnungkan. Sampai beberapa saat ia tak bicara. Nyonya Bo, jika kau tak ada lain-lain hal yang hendak dibicarakan, aku hendak memohon sebuah hal padamu. Tiba-tiba Tiau Ing dong akan kepala dan bertanya, apa yang terjadi di luar itu? Aku seperti mendengar suara orang bertempur setengah jam setelah melahirkan, kini semangat Tiau Ing berangsur-angsur pulih. Pendengarannya mulai tajam. Ceng Ceng Ji dan beberapa jago lihai menyerbu ke biara ini. Dia hendak menangkap kau dan aku. Hoan Biat Hang Tiang, Hoan Gong Huat Su dan lain-lain tengah bertempur dengan mereka. Untuk hal itulah maka aku datang kemari. Di sini merupakan tempat rahasia. Hang Tiang telah berjanji takkan membocorkan tempat ini. Tak mungkin kunyuk tua itu dapat mencari kemari, jangan khawatir, Tiau Ing tenang-tenang saja. Ah, mengapa kau hanya memikirkan kepentingan dirimu saja? Mereka lihai sekali, ku khawatir Hang Tiang bukan tandingannya. Berikanlah obat penawar padaku, aku hendak membantu tuan rumah. Kalau tidak, jika biara ini sampai hancur, toh kita juga akan jatuh ke tangan musuh. Heksia agak jengkel. Tiau Ing tertawa-tawar, kau memaki aku dengan tepat. Memang aku terlalu memikirkan keuntungan diriku saja. Bahkan saat ini pun aku masih memerlukan bantuanmu untuk Kepentinganku. Tetapi permintaanku ini mungkin yang terakhir. Maukah kau mendengar omonganku dengan sabar? Takkan makan banyak waktu. Saat itu suara pertempuran sudah tak kedengaran lagi. Heksia makin cemas. Apakah pihak Ogemi sudah kalah? Hoan Biat dan kawan-kawan sudah ditawan musuh pikirnya. Namun tanpa obat penawar, ia tak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya ia terpaksa minta Tiau Ing supaya mengatakan permintaannya itu. Lebih dulu Tiau Ing menghela nafas, baru berkata, Ku tahu bahwa selama ini aku selalu mencelakaimu. Tetapi kini aku sudah sebatang kera. Kau anggap aku sebagai musuh atau sahabat, aku tetap menganggapmu sebagai kawan. Apa yang kau kehendaki supaya ku kerjakan? Silahkan, bilang. Tentu akan ku kerjakan sedapat mungkin, kata Heksia. Tiau Ing menatap dengan bola matanya, Jadi kau memaafkan diriku? Supaya orang lekas bilang dan juga karena kasehan, Heksia mengangguk, Aku bukan orang yang suka mendendam. Ya, ku maafkan kau. Wajah Tiau Ing berseritawa, Baik, kalau begitu ku minta kelaka supaya merawat anakku itu. Maukah? Sayup-sayup Heksia seperti mendapat firasat yang tak berbaik, Ujarnya, Nyonya Bo, Mengapa kau ucapkan perkataan itu? Benar aku pernah mempunyai ganjalan dengan kalian suami istri. Tetapi kini Sekiat sudah meninggal. Segala dendam kesumat itu pun gugur sudah. Anakmu adalah seperti keponakanku sendiri. Atas kepercayaanmu yang begitu besar, Sudah tentu akan ku rawat anak itu. Harap kau mengasuh untuk merawat kesehatanmu dengan tenang. Mendengar ucapan Heksia yang dibawakan dengan nada bersungguh, Wajah Tiau Ing menggambarkan kelegaan. Ujarnya, Terima kasih atas kelapangan hatimu menghapuskan kesalahan lama. Aku sungguh merasa lega sekali. Ia mengambil sebuah kotak emas dari bajunya dan berkata, Obat penawar di dalam kotak ini, Ambillah sendiri. Minumlah dengan air, Sejemput saja sudah cukup. Girang sekali Heksia waktu menyambuti kotak itu. Waktu hendak meminumnya, Tiau Ing kembali berkata, Pohiamu juga harus ku kembalikan. Seperti diketahui, Pedang pusaka Heksia itu telah dirampas Tiau Ing. Tiau Ing sejak pertama kali pemuda itu ditawanya dahulu. Sewaktu Heksia hendak berputar tubuh menyambuti, Tiba-tiba terdengar suara ces. Tiau Ing telah menusukan kedadanya sendiri. Ada kau yang merawat anakku, Aku tak merasa khawatir lagi dengan nasib anak itu katanya dengan sayu. Kejut Heksia tak terhingga, Nyonya Bo, Mengapa kau perlu berbuat begitu ia menjerit dan maju hendak mencegahnya tapi sudah kasib. Ketika Heksia menjamah tubuh Tiau Ing, Ternyata pedang pusaka itu sudah masuk separuh ke dadanya. Tiau Ing sukar ditolong jiwanya lagi. Titik. Sekiat, telah kukatakan aku tentu akan menyusul kau. Sekarang aku akan berjumpa padamu. Kau tentu memaafkan diriku, bukan? Tidakkah kau mendengar Heksia memanggil aku Nyonya Bo? Memang, aku tetap istrimu. Kalau pedang itu dicabut, Tiau Ing tentu mati seketika. Heksia tak berani melakukannya. Ia hanya memapah tubuhnya, tak tahu apa yang harus dilakukan. Suara Tiau Ing makin lama makin lemah. Tiba-tiba terdengar derap orang berlari mendatangi. Dan pecahlah dua buah teriakan. Heksia. Inji yang pertama nada suara Yak Bwe, yang belakangan suara Shin Chikoh. Adalah Shin Chikoh yang menduga Heksia tentu berada di kamar Tiau Ing. Dan setelah mendapat keterangan dari Hoan Biat, ia bersama Ingyo dan Yak Bwe segera menuju ke sana. Gonggong ji dan Bikhou karena tak leluasa ikut, hanya menunggu di luar. Sayang kedatangan mereka itu terlambat setindak. Sepasang matu, Tiau Ing sudah mengatuk. Tapi demi mendengar suara suhunya, semangatnya menyala dan membuka mat celangi. Ujarnya, Heksia, berjanjilah padaku bahwa kau harus lekas-lekas menikah dengan nona su. Hektometer, sekarang aku telah menyatakan terima kasihku dengan kematian. Hanya masih ada suatu hal yang telah menjadi penyesalanku. Yakni tanggung jawabku. Terhadap suhuku. Suhu, apakah pada detik-detik kematian ku ini kasudi menerima diriku kembali ke dalam haribaanmu? Tepat pada saat ia mengucapkan kata-katanya itu, Shin Chikoh melangkah masuk, menjerit dan memeluk muridnya itu. Suhu, sudikah kau memaafkan muridmu ini kata Tiau Ing. Dengan berlinang-linang Shin Chikoh menjawab, sebagai suhu aku pun bersalah juga. Inji, kau legakanlah hatimu. Anakmu akan kuakili merawatnya. Kelak kalau sudah besar akanku suruh ikut Heksia agar dia jangan sampai terjerumus ke jalan yang sesat. Tiau Ing tersenyum rawan, kini legalah hatiku. A'i, kalian memperlakukan aku dengan baik. Sayang, sayang, aku yang tak dapat menjalankan kebaikan. Berkata sampai di sini, suara Tiau Ing makin hilang. Inji Shin Chikoh menjerit. Tetapi tubuh muridnya itu mulai dingin. Ketika dirabah hidungnya, ternyata nafasnya sudah berhenti. Shin Chikoh mencabut pedang di dada Tiau Ing. Setelah menghapus bekas darahnya lalu diserahkan pada Heksia. Kemudian ia menutupi tubuh Tiau Ing dengan sedikit. Selimut lalu menurunkan kain kelambu. Rupanya bayi itu merasa akan apa yang telah menimpa seng ibu. Ia menangis. Shin Chikoh mengemponya sambil menimang-nimang. Jangan nangis, Bu Yung. Kelak kalau besar janganlah seperti ayah bundamu. Kau harus menjadi seorang lelaki yang jantan perwira. Heksia, kelak kalau dia sudah besar akan kuserahkan padamu. Kau setuju tidak? Heksia yang bermula khawatir tak dapat merawat bayi, girang sekali ketika Shin Chikoh bersedia menggantikannya. Sudah tentu ia setuju dengan pernyataan bakal susahnya itu. Sewaktu Shin Chikoh keluar dengan mengempoh bayi, didapatinya Gong Gong Ji dan para paderi biara Ogemi masih bercakap-cakap di ruangan besar. Ketika mendengar penuturan tentang tindakan Tiau Ing, sekalian orang sama menaruh simpati karena Tiau Ing telah berlaku ksatria. Menebus kesalahan dengan kematiannya. Begitulah, setelah urusan selesai, Gong Gong Ji dan rombongannya segera minta diri. Atas nama biara Ogemi, sekali lagi Hoan biat mengaturkan terima kasihnya. Dalam perjalanan Gong Gong Ji menyatakan hendak bersama Shin Chikoh pulang ke gunung. Ia hendak menyerahkan Cheng Cheng Ji kepada Su Nio, istri Su Hunya, dan menyerahkan bayi itu. Nanti kita bertemu lagi di tempat Tiat Molek. Hiksia, ku kira aku tentu masih keburu minum arak kebahagiaanmu. Hiksia menyatakan yang tepat Su Hengnya itulah yang harus menikah dulu baru sutenya. Gong Gong Ji mengambil pedang yang dipakai Cheng Cheng Ji untuk diberikan kepada Hiksia. Pedang pusaka ini sebenarnya, milik keluarga Chow. Adalah karena kenakalanku sewaktu muda maka ku curi pedang ini. Aku merasa bersalah pada keluarga Chow karena telah memberikan pedang ini kepada Cheng Cheng Ji. Ping Guan berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan kembali pedangnya ini. Ku dengar ia sedang merawat lukanya di Inge Sao Meng. Kembalikanlah pedang itu kepadanya. Yak BWM membenarkan tentang beradanya Ping Guan di daerah itu. Dan ia agak menyalahkan Hiksia karena dianggap menjadi gara-garanya. Sudah tentu Hiksia tercengang dan buru-buru minta penjelasan. Setelah mendengar cerita Yak BWM, Hiksia menyatakan, adalah karena diriku maka sampai memiliki repot setian banyak saudara. Dan coto aku sampai terluka berat. Aku merasa tak enak hati dan harus lekas-lekas menjenguk keadaannya. Karena Hileng Song tak kenal dengan Ping Guan maka ia menyatakan tak ikut tetapi akan kembali ke tempat Tiap Molek saja. Begitulah rombongan mereka terpecah. Keempat anak muda Yakni Hiksia, Yak BWM, Inyo dan Bikhu meneruskan perjalanan mereka ke daerah Egesau, Meng. Selama dalam perjalanan mereka tak mau cari perkara dan sebulan kemudian barulah tiba di negeri itu. Beberapa militasi kenal pada Bikhu dan Inyo. Buru-buru mereka melapor pada Popa Ongkong. Popa Ongkong dan Yang PKK memerlukan keluar untuk menyambut. Begitu masuk ke dalam kemah Hiksia lantas menanyakan tentang keadaan Ping Guan. Luka Coh Tai Hiap sudah sembuh tapi sekarang dia tak berada di sini, kata Popa Ongkong. Apa sudah pergi Hiksia terkejut? Bukannya pergi. Kemarin penyelidik kami melaporkan pasukan berkuda HWK melanggar. Tapal batas. Coh Tai Hiap bersama beberapa pejuang kami menyerang mereka. Mungkin besok pagi tentu sudah kembali, kata raja itu. Hiksia menyatakan kalau ia hendak menyusul untuk memberi bantuan. Tapi Ongkong menjegahnya. Sekarang posisi pemerintah HWK tidak baik. Menurut penyelidik itu, jumlah pasukan berkuda HWK itu tak berapa banyak. Mungkin hanya untuk menyelidiki keadaan daerah kami saja. Paling-paling hanya menimbulkan insiden kecil-kecilan saja. Pemuda-pemuda kami yang gagah berani sudah siap-siap ditapal batas apalagi mendapat bantuan Coh Tai Hiap, tentu dapat mengundurkan musuh. Kurasa tak perlu merepotkan kalian. Karena orang begitu yakin terpaksa Hiksia menurut. Dalam pada itu Hinyo meminta keterangan tentang ucapan Pupa yang menyatakan bahwa posisi HWK sekarang buruk sekali. Sekarang Tokohun sudah berperang dengan HWK. Tentara yang dipergunakan HWK untuk menduduki tiang-an pun kini sudah berontak. Mereka mengusir tentara HWK yang menduduki Soto. Beberapa negeri disegak pun sudah mengadakan persekutuan. Meskipun belum memerangi tapi sudah tak mau taat pada perintah HWK lagi, menerangkan Pupa Hongkong. Oh, kalau begitu rencana Nona Ubun sudah dilaksanakan, kata In Niu. Kesemuanya itu berkat bantuan kalian yang telah dapat menawan si pangeran dan anak Raja HWK, sahut yang P. Eh, kami hanya membantu sedikit tenaga. Yang utama ialah karena jasa Coh Tai Hiap menyusun rencana itu, In Nimar rendah. Malamnya Pupa Hongkong telah mengadakan perjamuan untuk menghormat para tetamunya. Selagi perjamuan masih berlangsung, pengawal melaporkan tentang datangnya Coh Pingguan dan Lu Chiangkun. Pupa Hongkong dan sekalian hadirin beramai-ramai keluar menyambut. Ternyata yang dipanggil Lu Chiangkun itu bukan lain ialah Luse, jago gumu nomor dua dari Inge Saumeng. Yang paling terkejut adalah Pingguan ketika mendapatkan Hiksia bersama Yak BWE berada di situ. Tentang urusanku nanti saja, sekarang harap tuturkan pengalamanmu dulu, kata Hiksia. Pun Pupa Hongkong juga meminta Pingguan, ya, benar. Mengapa selokas ini kalian pulang? Kukira kembali besok pagi. Apakah memperoleh kemenangan? Memangnya tak berperang karena kedatangan pasukan HWK itu hendak mengantarkan barang hadiah padamu, jawab Pingguan. Hadiah? Sungguh aneh, pemimpin Inge Saumeng itu tercengang. Memang benar, hadiah selaku permintaan maaf kepada kita. Tiga puluh ekor kuda tegar, sungguh bukan hadiah yang kecil. Karena khawatir kita marah karena perbuatan anak Raja HWK tempoh hari sehingga kita bersepakat dengan Suto untuk menyerang mereka. Maka Maka Raja HWK itu perlukan memberi barang antaran itu. Ha, ha, mereka yang biasanya malang melintang melakukan keganasan, sekarang harus mengambil hati kita, kata Luseh. Pupa Hongkong tertawa gelak-gelak, memang demikianlah watak bangsa HWK yang menginjak pada yang lemah tapi takut terhadap yang melawannya. Dulu kita takut, mereka selalu menghina kita. Setelah kini kita unjuk kekerasan, dia terus menyatakan maaf. Di mana orang mereka itu? Sedang dikawal oleh Pasan Ciyangkun. Karena khawatir Hongkong mengharap-harap kami lebih dulu pulang memberi kabar, kata Luseh. Pasan adalah si jago gumu nomor satu dari Inge Sanmeng. Dialah yang memimpin pemuda-pemuda negerinya untuk mempersiapkan perlawanan pada HWK. Setelah urusan HWK selesai dibicarakan, barulah Heksia sempat berbicara dengan Ping Guan. Mereka saling berterima kasih atas pengorbanan-pengorbanan yang mereka saling berikan. Tali persaudaraan mereka terasa makin erat. Atas pertanyaan Heksia, Ping Guan menyatakan mau ikut pulang karena lukanya sudah sembuh dan keadaan negara Inge Saumeng tak perlu dikhawatirkan lagi. Waktu Heksia menyatakan bahwa besok pagi akan kembali, Papa Hongkong mencegahnya. Oh, Hongkong tak tahu. Saudaraku ini akan melangsungkan perkawinan, maka ia harus buru-buru pulang, demikian Ping Guan berolok-olok. Ai, kiranya begitu. Sudah tentu aku tak berani menahannya lagi, Papa tertawa gembira. Coh Tai Hiap, apakah kau tak mau menunggu berita Hangni di sini? Kau ingin minum arak teman ten sahabatmu, aku pun juga ingin minum arakmu. Soal itu baik besok saja dibicarakan. Sekarang peperangan antara HWK dan Tokohun belum selesai, negeri kecil di daerah segak menderita akibatnya juga. Kelak kalau sudah aman saja, barulah aku datang lagi berkunjung kemari. Aku sudah kelewat lama berpisah dengan sahabat-sahabatku di selatan, aku kepingin menyambangi mereka. Karena Ping Guan bersungguh-sungguh, Papa Hongkong pun tak berani menghalangi. Perjamuan berlangsung dengan gembira. Yang PKK mengajak hadirin minum arak guna memujikan keberuntungan Heksia dan Yak BWE. Setelah bubaran, Papa Hongkong mengatur tempat untuk para tetamunya bermalam. Ping Guan dan Heksia tidur dalam satu kemah. Dalam kesempatan itu Ping Guan mengajak Heksia berjalan-jalan keluar. Langit nan biru, alam nan raya. Angin berhembus, rumput membungkuk di endus kambing. Hanya di tempat seperti padang rumput begini, baru kita dapat merasakan kebesaran jagad raya. Coto aku, kalau aku menjadi kau, aku tentu tak mau pulang, kata Heksia. Aku sebaliknya ingin pulang. Tapi sungguh menyesal, mungkin aku tak keburu datang minum arak pengantinmu, jawab Ping Guan. Ai, bukankah besok pagi kau ikut kami pulang Heksia heran? Urusan ini tak ingin diketahui orang banyak. Terus terang saja, sebenarnya aku ingin pergi ke Soto. Besok pagi setelah tinggalkan lembah ini, aku pun hendak memisahkan diri dengan rombonganmu, sahup Ping Guan. Ho, kiranya kau hendak menemui si Onimu itu. Takut diketahui orang? Sungguh lucu benar. Justru kami ingin mengaturkan selamat padamu, Heksia mengolok. Bukannya aku hendak menjumpainya. Hanya kemarin ia mengutus orang untuk menyampaikan surat padaku. Dalam surat ia mengatakan hendak bertemu padaku. Tetapi tak boleh bilang pada lain orang, sekalipun Popa Ongkong. Hal ini memang aneh, tapi aku tak dapat tidak pergi. Toan Hengte, jika aku sampai tak dapat menghadiri pesta perkawinanmu, haraplah memaafkan. Aku juga meminta maaf karena tak dapat minum arak kebahagiaanmu, Cohto aku. Apanya yang aneh jika ia ingin bertemu padamu, apalagi kalau bukan menunggu kau meminangnya tetapi dia sudah seperti saudara dengan yang PKK. Jika begitu kehendaknya kan dia mestinya bisa minta tolong pada KKK. Tetapi justru sekarang ia minta jangan memberitahukan KKK, bantah pingguan. Bagaimana ia tak malu minta tolong pada yang PKK. Tapi sebenarnya KKK juga sudah mengetahui isi hatinya. Tidakkah kau memperhatikan ucapan KKK tadi kata Heksia? Rupanya setelah mengalami gelombang pasang surut dalam love affair dengan Yak BWE, kini Heksia sudah mempunyai pengalaman tentang perangai anak gadis. Sebaliknya pingguan tetap tak percaya. Namun karena Toh sudah mengambil keputusan memenuhi undangan si Nona, ia tak mau banyak pikiran lagi. Keesokan harinya rombongan anak muda itu meminta diri pada Popa Ongkong. Setelah keluar dari lembah, seperti yang direncanakan semalam, pingguan pun memisah diri menuju Soto. Singkatnya saja, Heksia dan kawan-kawan telah tiba dengan selamat di Gunung Hokusan. Tiat molek beramai-ramai menyambut keluar. Di antaranya terdapat Hileng Soang, Gonggong Ji, Shin Chikoh dan lain-lain. Setelah memberi hormat, Heksia tertawa, Suheng, cepat sekali kau sudah datang. Suheng dan susahmu itu bergegas-gegas datang untuk menghadiri pernikahanmu. Mereka sudah tiba tiga hari yang lalu. Tetapi mereka tak mau memberikan arak kebahagiaannya kepadamu. Sekarang aku hendak denda mereka supaya membayar kerugianmu itu, Tiat molek tertawa. Oh, jadi Suheng sudah, sudah menikah Heksia terkejut Girang. Seorang tokoh ugal-ugalan seperti Gonggong Ji saat itu tampaknya kemalu-maluan juga. Buru-buru ia memberi penjelasan, ibu guru sudah berusia lanjut. Beliau tak ingin turun gunung. Untuk menyenangkan hati beliau, terpaksa kulangsungkan pernikahan di gunung. Tak seorang pun yang kuundang. Sebenarnya si jejakat tua Gonggong Ji yang sudah berumur tahun 1940-an tahun itu, lebih pemaluan dari anak muda. Kuatir kalau pernikahannya dilangsungkan bersama-sama dengan Heksia, ia tentu bakal digoda dan diolok-olok oleh para tetamu. Maka setelah mendapat persetujuan Shin Chikoh, ia lalu melangsungkan pernikahan dengan secara diam-diam. Apakah ibu guru dalam keadaan sehat tanya Heksia? Sehat tak kurang suatu apa. Berhubung karena pernikahanku itu beliau agak reda kemarahannya terhadap Cheng Cheng Ji. Coba tidak, Cheng Cheng Ji tentu sudah habis riwayatnya, kata Gonggong Ji. Lalu Cheng Cheng Ji mendapat hukuman apa tanya Heksia? Ia dibikin hilang kepandainya dan tiap hari harus memiku lahir. Sunio tahu juga bahwa kau akan menikah. Beliau pesan supaya kau ajak mempelai mu menghadap padanya. Heksia mengiakan. Di antara mereka hanya Bikau seorang yang kesepian karena tak punya sanak famili. Tiba-tiba terdengar suara orang tua tertawa gelak-gelak. Inio, Bikau, kalian tentu tak mengira aku juga datang kemari? Girang Inio bukan kepalang. Yah, mengapa kau berada di sini teriaknya? Kiranya orang tua itu bukan lain ialah Sip Hang. Kerajaan menganggap aku tak berdaya menghadapi kawanan penyamun. Tapi mengingat jasa-jasaku sewaktu menumpas pemberontak Suti Ogi, maka Baginda hanya membebaskan tugasku saja. Ini sesuai dengan keinginanku untuk pulang ke kampung halaman, kata Sip Hang. Kalau tidak begitu, mana ayahmu berani datang berkunjung ke sarang penyamun sini? Tiat Molek tertawa. Sip Hang menghela nafas, semasa muda aku bercita-cita menjadi pendekar kelana. Sayang aku kesasar jalan, ikut pada Siko mengabdi kerajaan. Sekian banyak tahun menjadi Panglima, walaupun merasa bersyukur kepalaku tak sampai di hukum penggal, tapi kedosaanku juga tak sedikit. Kuharap kalian dapat memperbaiki kesalahanku itu. Inio, kupikir setelah menghadiri pernikahan Toan Hyantit aku segera akan mengajakmu pulang. Pernikahanmu dengan Bihu juga harus segera dilaksanakan. Inio dan Bihu merah mukanya. Mereka tundukkan kepala tapi diam-diam bergirang. Ah, mengapa harus dilangsungkan di dua tempat? Toh lebih baik sekalian dirayakan di sini saja tanya Gong Gong Ji. Handai taulanku berada di kampung semua. Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan. Ini. Rasanya biarlah mereka melangsungkan pernikahan di kampung halamannya saja. Kelak kalau mereka hendak berkelana di dunia persilatan, terserah saja. Tiat Molek menengahi dengan mengatakan bahwa kalau memang begitu yang dikehendaki Sip Hang, tak baik kalau dirubah lagi. Tiat Molek lebih tajam perasaannya dan lebih luas. Pengalamannya dari Gong Gong Ji. Ia tahu Sip Hang itu bekas seorang jenderal ternama. Kalau puterinya sampai merayakan perkawinan di sarang penyamun, tentu akan merosotkan nama baiknya. Berita pernikahan Heksia dengan yak BWE itu telah menggemparkan dunia persilatan. Orang gagah dari empat penjuru negeri, baik yang kenal maupun tidak kenal, bahkan yang tak menerima surat undang ampun, berbondong-bondong datang memberi selamat. Mokialo Jin, Suhu Tiat Molek, Biao Hui Sin Mi, Suhu Yak BWE, Hang Gituwi Gwat dan beberapa lociampu yang jarang turun gunung, sama hadir dalam perayaan itu. Gunung Hang Gusan seolah-olah sedang menyelenggarakan sebuah rapateng Hiong Tai HWE lagi. Setelah melakukan upacara sembahyangan pada langit dan bumi, Heksia memimpin istrinya untuk mengunjuk hormat pada Bibi Hileng Soang, kemudian pada Gong Gong Ji dan Tiat Molek. Tokoh-tokoh inilah yang menerima pesan dari Mendiang Toan Kui Chiang, ayah Heksia. Kini, setelah Heksia dan Yak BWE terangkap jadi suami istri, mereka merasa telah menunaikan tugasnya. Rasa haru telah membuat mereka berlinang-linang. Setelah upacara selesai, tiba-tiba seorang Taubak melapor PAA Tiat Molek tentang kedatangan seorang padri. Ketika diundang masuk ternyata Hoang Gong Huatsu dari Biara Ogemi. Huatsu itu disambut dengan penuh kehormatan dan kegirangan oleh kedua mempelai. Menjawab pertanyaan tentang keadaan peperangan di negeri Tokohun, kepala Biara Ogemi. Itu menerangkan, karena beberapa negeri kecil di daerah segak sama bersekutu menentang Hweki, Hweki pun tak berani gegabah melakukan serangan pada Tokohun. Mereka telah dikalahkan oleh pasukan negeri kami. Kedatanganku kemari ini pertama untuk memberi selamat. Kedua, pun hendak menyampaikan sebuah berita girang. Heksia masih terkenang akan sahabatnya, Choh Pingguan. Ia menanyakan bagaimana keadaan negeri Suto pada Hoang Gong. Yang ku ketahui sekarang, Suto sudah berdiri merdeka lagi dan mengangkat seorang ratu, kata Hoang Gong. Memang di beberapa negeri di daerah segak, anak laki dan perempuan dipandang sama derajat. Penobatan seorang raja perempuan, bukanlah hal yang mengherankan. Ratu itu tentu upun hangni. Choh Toh Ako tentu juga menikmati perkawinan yang bahagia di negeri Suto, pikir Heksia. Perjamuan berlangsung dengan meriah dan gembira sekali. Malamnya, setelah mengalami godaan dan olok-olok dari para tamu, akhirnya bertemulah sepasang temanten itu di kamarnya. Heksia mengeluarkan tusuk kundai liong dan tertawa, ayah anda kita telah menetapkan pernikahan kita sebelum kita dilahirkan. Sungguh mengembirakan sekali setelah mengalami berbagai liku-liku kesalahan paham, akhirnya baru hari ini sepasang tusuk kundai pusaka ini dapat bertemu. Ya BWM merah pipinya. Ia girang dan sedih. Ujarnya, sayang, sejak lahir aku sudah tak punya ayah lagi. Nama kita berdua ini adalah ayahmu yang memberi. Beliau menghendaki aku menjadi pendekar keadilan dan kebenaran untuk membasmi kejahatan dan kemunafikan. Beliau menghendaki kau menjadi pendekar wanita yang tak gentar menghadapi badai salju serta lebih. Cantik dari bunga BWM. Jika kita tak dapat melaksanakan harapan mereka, bukankah kita berdosa terhadap arwah-arwah beliau di alam baka? Ya, sejak saat ini aku akan mengikuti kau berkelana di dunia persilatan menjalankan Dharma Kebaikan agar dapat meneruskan cita-cita mendiang ayahmu yak BWM memberi pernyataan. Sepasang tusuk kundai pusaka liong dan hang saling bertemu di bawah pandangan mesra dari empat meter, diiringi senyum tawa dan doa, muda-mudi sejoli yang menyanjung kebahagiaan. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.